Sayap-sayap yang terkembang jelit 43. Tidak banyak yang melihat ketika siku Kasada bergerak cepat. Telapak tangan Kirangga sempat menahan, tetapi ternyata bahwa ayunan kekuatan Kasada mampu menggoyahkan tangan Kirangga sehingga tergetar dan bahkan Kirangga itu pun telah terdorong selangkah surut. Dengan cepat Kasada mempersiapkan serangan berikutnya dengan melenting sambil berputar. Sementara kakinya terayun mendatar. Namun Kirangga telah sempat meloncat dua langkah surut sehingga kaki Kasada tidak mengenainya. Serangan beruntun yang kemudian seakan-akan telah mendesak Kirangga perang Wirewan itu telah menghentak jantung para prajurit. Ketika kemudian Kasada menghentikan serangannya, maka tiba-tiba saja telah meledak sorak para prajurit. Wajah Kirangga perang Wirewan memang menjadi panas. Ia terkejut mengalami serangan beruntun itu, sehingga ia tidak sempat menunjukkan kemampuannya yang dijadikan contoh bagi para prajurit di barak itu. Tetapi masih banyak waktu, desisnya. Sementara itu Kasada telah berdiri tegak siap menghadapi segala kemungkinan. Melihat sikap Kasada itu jantung Kirangga berdesir. Sikap itu begitu nampak meyakinkan, sehingga Kirangga justru tersentuh karenanya. Namun sadar bahwa lawannya itu adalah lurah penatus terbaik di barak itu, maka Kirangga pun justru menjadi semakin berhati-hati meskipun keinginannya untuk memamerkan kelebihannya masih saja bergejolak di hatinya. Demikianlah, maka keduanya pun segera bersiap. Kasada sudah berniat untuk benar-benar bertanding. Apakah ia akan kalah atau akan menang bukan soal lagi baginya. Apalagi ketika ia kemudian teringat kata-kata Kirangga perang Wirewan sendiri, bahwa diarna mereka akan benar-benar bertanding. Kirangga benar-benar terkejut ketika kemudian ia mengalami serangan-serangan Kasada yang cepat dan kuat. Meskipun satu-dua kali Kirangga masih mampu memamerkan kemampuannya dan kelebihannya menguasai unsur-unsur gerak yang memiliki bentuk penampilan yang sangat menarik, namun selebihnya, Kirangga harus benar-benar berusaha mengimbangi Kasada yang bergerak dengan cepat dan bahkan cenderung mendesaknya. Gila orang ini, berkata Kirangga di dalam hatinya. Sebenarnya lah Kasada, murid ki ajar paguhan itu, telah meningkatkan ilmunya merambat ke puncak. Ia tidak lagi menahan diri dan ragu-ragu. Ia hanya ingin mengerahkan kemampuannya. Kemudian akhir dari pertandingan itu terserah kepada tataran kemampuan Kirangga. Kirangga pun harus mengimbangi kemampuan Kasada. Bahkan kemudian Kirangga harus meningkatkan kemampuannya dengan cepat pula sebagaimana dilakukan oleh Kasada. Dengan demikian, maka irama dari pertandingan itu dengan cepat pula meningkat. Keduanya saling menyerang dan menghindar. Kitu menggung Jaya Yuda dan kedua pandega yang menunggui pertandingan itu pun menjadi semakin tegang pula. Mereka menyadari bahwa Kasada benar-benar mulai bersungguh-sungguh. Para prajurit pun menjadi semakin tegang. Pertandingan itu benar-benar menjadi semakin keras. Kasada dengan cepat menyerang. Namun kemudian melenting menghindari serangan-serangan yang datang dari Kirangga Perang Wirewan. Dalam pertandingan yang semakin keras, ternyata sulit bagi Kirangga untuk sekedar memamerkan kelebihan-kelebihannya. Setiap kali ia akan melakukan, serangan Kasada melandanya seperti badai yang datang mengguncang pepohonan. Sehingga Kirangga itu harus berusaha menghindar atau menangkis serangan itu serta mencari kesempatan untuk menyerang kembali. Dengan demikian yang terjadi di Arna itu adalah benar-benar pertandingan beradu ilmu. Desak-mendesak dan serang-menyerang. Satu keadaan yang tidak diinginkan sama sekali oleh Kirangga Perang Wirewan. Ia berniat mempermainkan Kasada dengan unsur-unsur geraknya yang dapat dipamerkan kepada para prajurit di barak itu. Sebagai orang baru, maka para prajurit itu belum pernah melihat apa yang dapat dilakukannya dalam melahkan huragan. Tetapi kesempatan itu pun menjadi hilang sama sekali. Ia benar-benar harus mengerahkan kemampuannya, justru karena serangan-serangan Kasada yang semakin berbahaya. Kirangga itu pun kemudian telah membuat perhitungan baru. Ia tidak lagi ingin melakukan pameran kekuatan dan kemampuannya lebih dahulu baru kemudian menghentikan perlawanan Kasada. Tetapi ia akan menyusut kekuatan dan kemampuan Kasada dahulu. Jika ia berhasil menyakiti lurah penaptus yang muda itu, dan memperlemah tenaganya, maka ia tentu akan mendapat kesempatan untuk melakukan pameran ilmu itu. Karena itu, maka Kirangga pun telah dengan serta-merta meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak. Ia ingin membuat Kasada tidak mampu berbuat banyak. Dengan demikian, maka Kirangga itu pun telah menyerang Kasada bagaikan banjir bandang. Susul menyusul dengan kekuatan dan tenaga yang sangat besar. Untuk sesaat Kasada memang terdesak. Ia merasakan kekuatan lawannya yang menghentak mendesaknya. Bahkan ketika serangan Kirangga mengenai dadanya, Kasada memang telah terdorong beberapa langkah surut, sehingga keseimbangannya menjadi goyah. Karena itu, ketika Kirangga menyerangnya pula, Kasada justru telah menjatuhkan dirinya untuk menghindari serangan itu. Arna dan sekitarnya di halaman barak itu benar-benar telah dicengkam oleh ketegangan. Kedua orang yang berada di Arna itu agaknya telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya. Dalam pada itu, ketiga orang yang mengamati pertandingan itu di dalam Arna memang menjadi berdebar-debar. Kitu menggung jaya yuda menjadi. Semakin berhati-hati. Demikian pula kedua orang pandega yang lain. Mereka memang melihat bahwa pertandingan itu benar-benar telah menuntun keduanya untuk memperbandingkan kemampuan mereka sampai puncak. Karena itu, jika mereka tidak berhati-hati, maka akan dapat terjadi kemungkinan yang buruk pada keduanya atau salah seorang dari keduanya. Sementara itu di luar Arna Barata menjadi tegang. Seperti para pengamat yang ada di dalam Arna, maka Barata pun melihat bahwa kedua orang yang bertanding itu telah bertekad untuk dengan cepat memenangkan pertandingan. Kirang Gaprang Wirewan yang berniat segera menguras tenaga Kasada untuk mendapat kesempatan mempertunjukkan kemampuannya dengan unsur-unsur gerak yang tentu dikagumi oleh para prajurit, telah menghentakan segenap kemampuannya. Serangan-serangannya datang meluncur tanpa berkeputusan. Setiap kesempatan telah dipergunakannya. Dengan demikian ia akan dapat menekan Kasada sekaligus memaksanya untuk melepaskan segenap kemampuan dengan mengerahkan tenaganya habis-habisan. Tetapi Kasada, murid ki ajar paguhan yang telah menempa diri dalam kehidupan yang garang itu ternyata masih mampu mengimbanginya. Pengalamannya di pertempuran telah membuat jiwanya semakin kokoh. Karena itu, ketika ia menyadari bahwa Kirangga perang Wirewan benar-benar sampai ke puncak, maka Kasada pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Ia masih saja selalu ingat pesan Kirangga di Payuda, bahwa jika ia ingin menang, maka ia harus menang. Tanpa ragu-ragu. Dengan demikian maka sejenak kemudian, maka Kasada pun telah mengimbangi serangan-serangan Kirangga dengan serangan-serangan yang lidak kalah dasyatnya pula. Segala kemungkinan dari tingkat ilmu yang disadapnya dari ki ajar paguhan telah dihentakannya, sehingga dengan demikian, maka dua ilmu yang tinggi telah berbenturan di arna pertandingan. Ki itu menggung Jaya Yuda melihat dua kekuatan yang sangat besar itu. Tetapi ia tidak dapat menghentikan pertandingan itu, karena kedua belah pihak tidak melanggar paugeran. Keduanya telah melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pertandingan itu. Namun yang terjadi benar-benar benturan dua kekuatan yang dilandasi dengan ilmu yang tinggi dan jantung yang agaknya sedang memanas, sehingga memang mungkin sekali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi menilik kemampuan keduanya, maka masing-masing agaknya akan mampu menjaga dirinya untuk tidak mengalami keadaan yang gawat. Namun dalam pada itu, keinginan Kirangga untuk mempertunjukkan permainan unsur-unsur gerak yang tentu akan memukau, tidak lagi diingatnya. Apalagi ketika kekuatan Kasada bagaikan berlipat mendesaknya dalam tatanan unsur gerak yang semakin rumit dan berbahaya. Kirangga Perang Wirewan mengumpat di dalam hati. Ia sadar bahwa justru karena ia mengerahkan kemampuannya, seakan-akan telah memancing Kasada untuk berbuat serupa. Yang ternyata bahwa anak muda itu justru memiliki kelebihan atas Kirangga itu. Umurnya yang masih muda, gejolak jantungnya yang nampaknya telah terlalu lama ditahankan, membuat Kasada menjadi sangat garang. Kirangga Perang Wirewan memang agak terdesak. Serangan-serangan Kasada menjadi semakin cepat dan kuat. Apalagi ketika Kirangga Perang Wirewan yang ingin mematahkan perlawanan Kasada dan kemudian mempermainkannya sekaligus memamerkan penguasaannya atas beberapa unsur gerak yang belum pernah dilihat oleh para prajurit, telah mengerahkan kemampuannya. Barata memang menjadi semakin tegang. Ia melihat wajah Kasada yang seakan-akan memancarkan api yang menyala di dadanya. Sehingga dengan demikian maka Kasada itu pun tidak lagi mengekang diri serta tidak lagi mengingat dengan siapa ia berhadapan. Pertandingan itu pun menjadi semakin garang keduanya telah benar-benar sampai ke puncak kemampuan mereka. Kirangga Perang Wirewan tidak sempat lagi memikirkan pameran kemampuan. Tetapi jika saja ia dapat bertahan maka ia telah merasa beruntung. Sementara Kasada pun tidak lagi membuat bermacam-macam pertimbangan. Unsur-unsur gerak dari perguruannya yang untuk beberapa lama disimpannya, telah terurai semuanya untuk mengatasi desakan ilmu Kirangga Perang Wirewan. Para prajurit untuk beberapa saat justru bagaikan membeku. Mereka melihat pertandingan itu menjadi semakin sengit. Beberapa kali kedua belah pihak mampu mengenai lawan mereka dengan serangan-serangan mereka yang cepat dan kuat. Beberapa kali keduanya saling terdorong surut satu dua langkah. Namun akhirnya, kemudian Kasada mulai menunjukkan kelebihannya dari Kirangga Perang Wirewan. Murid Ki Ajar Paguhan itu telah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, sehingga dengan demikian, maka seluruh isi barak itu akhirnya mengetahui bahwa Kasada memang seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Bukan sekedar desas-desus atau sanjungan para prajurit di bawah pimpinannya. Tetapi sebenarnya lah, bahwa Kasada adalah seorang prajurit yang baik. Ketika tubuhnya mulai disakiti oleh Kirangga Perang Wirewan karena serangan-serangannya yang keras dan kuat, maka Kasada benar-benar telah mengambil keputusan. Ia ingin menang dalam pertandingan itu sebagaimana dipesankan oleh Kirangga Dipayuda. Kitu Menggung Jaya Yuda, Kirangga Surayuda dan Kirangga Dipayuda benar-benar melihat satu pertandingan yang mendebarkan. Namun mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika Kirangga Perang Wirewan benar-benar telah terdesak. Kirangga kemudian hanya mampu bertahan dan melindungi dirinya dari serangan-serangan ke lurah Kasada. Jika sekali-sekali ia mendapat kesempatan untuk menyerang, maka serangannya tidak lagi terarah dengan baik karena kecepatan gerakan Kasada. Bahkan ketika ketahanan tubuh Kirangga Perang Wirewan mulai susut, maka Kasada justru nampak menjadi semakin tegar. Serangan-serangannya menjadi semakin mantap dan menjadi semakin sering mengenai tubuh Kirangga. Kitu Menggung Jaya Yuda menjadi agak cemas melihat keadaan itu. Pertandingan itu akan dapat menjadi arna perkelahian yang sebenarnya. Kirangga Perang Wirewan yang ditugaskan untuk mengatur pertandingan itu, nampaknya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, sehingga ia sendiri jutru terlibat dalam perkelahian yang keras dan berbahaya. Karena itu, maka Kitu Menggung Jaya Yuda telah memberi isyarat kepada kedua orang rangga yang membantunya mengawasi pertandingan itu untuk mendekat. Dengan singkat dan cepat keduanya mendengar niat Kitu Menggung untuk menghentikan pertandingan. Keduanya mengangguk. Niat Kitu Menggung itu mereka anggap penyelesaian yang terbaik. Keduanya dinyatakan telah bermain dengan sangat baik dan di antara keduanya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Bagaimanapun juga mereka masih harus mempertahankan kewibawaan seorang pandega, meskipun sebelumnya berkali-kali telah dinyatakan, bahwa kepemimpinan seorang prajurit tidak semata metu ditentukan oleh kemampuan olahkan huragan. Tetapi ternyata Kitu Menggung terlambat. Demikian ia mendapat persetujuan dari kedua orang pandeganya, maka pertandingan itu telah sampai pada puncaknya. Ternyata Kirangga Perang Wirewan yang tersudut, berusaha memecahkan tekanan ke lurah Kasada. Satu serangan yang keras dilontarkan oleh Kirangga dengan kakinya yang terjulur lurus ke arah dada. Namun Kasada sempat menangkis serangan itu dengan menepisnya menyamping. Tetapi demikian kaki itu jatuh di tanah, maka Kirangga telah memutar tubuhnya. Kakinya yang lain terayun deras mengarah ke pelipis Kasada. Dengan tangkasnya Kasada mengelakan serangan itu. Bahkan demikian Kirangga berputar, Kasada yang sedikit merendah, telah maju selangkah ke depan dengan menjulurkan serangan ke bagian bawah dadanya. Tangan Kasada yang terbuka dengan keempat jarinya merepat, telah menusuk arah ulu hati Kirangga Perang Wirewan. Kirangga mengaduh tertahan. Namun di luar sadarnya Kirangga telah terbungku kesakitan. Kasada mendapat kesempatan terakhir untuk memenangkan pertandingan itu. Ia dapat menghantam tengkuk Kirangga atau menyerang wajah Kirangga yang menunduk itu dengan lututnya. Namun tangannya yang terayun ke arah tengkuk Kirangga ternyata masih sempat ditahannya. Sejengkal dari sasaran, Kasada membatalkan serangannya. Bahkan ia pun telah meloncat surut dua langkah. Kirangga masih saja kesakitan. Serangan jari-jari tangan Kasada yang merapat, seakan-akan telah menghentikan pernafasan Kirangga Perang Wirewan selain perasaan sakit yang menyengat sampai ke jantung. Pada saat itu Kitu Menggung Jaya Yuda telah bergeser dengan cepat mendekati Kirangga Perang Wirewan. Sementara Kirangga Dipayuda telah mendekati Kilurah Kasada. Tetapi sebelum Kirangga Dipayuda menghentikannya, Kasada memang sudah berhenti dengan sendirinya. Ketika kemudian Kirangga Perang Wirewan berdiri tegak sambil mengatupkan giginya rapat-rapat untuk menahan sakit, maka Kitu Menggung berkata, Sudah cukup. Kalian berdua memiliki tingkat kemampuan yang sama. Sejenak Kirangga termangu-mangu. Ketika ia memandang Kasada, maka di wajah anak muda itu sama sekali tidak terbayang sikapnya terhadap keputusan Kitu Menggung Jaya Yuda itu. Kasada juga mendengar keputusan Kitu Menggung Jaya Yuda. Dipandanginya pula Kirangga Perang Wirewan sejenak. Namun Kasada nampaknya tidak ingin menyatakan pendapatnya atas keputusan itu. Kirangga masih saja berdiam diri. Namun kemudian ia menggeleng lemah, Tidak, katanya. Kitu Menggung Jaya Yuda mengerutkan keningnya. Dengan nada ragu ia bertanya, Jadi, bagaimana maksudmu? Kami tidak mempunyai kemampuan yang sama, Desis Kirangga. Jadi Desak Kijaya Yuda yang berdebar-debar Sebagaimana juga Kirangga Surayuda dan Kirangga Dipayuda. Dua orang lurah yang pernah dikalahkan oleh Kilurah Kasada juga tidak dengan serta-merta menerima kekalahannya. Namun Kirangga itu menjawab, Aku harus mengakui kelebihan Kilurah Kasada. Aku ternyata dikalahkannya. Kijaya Yuda terkejut mendengar pengakuan itu. Demikian pula Kirangga Surayuda dan Kirangga Dipayuda. Mereka tidak mengira bahwa Kirangga Perang Wirewan yang sebelumnya menunjukkan sikap yang terlalu yakin akan kemampuan diri itu, Dengan dada yang lapang mengakui kelebihan Kasada. Bahkan kemudian Kirangga Perang Wirewan itu berkata, Aku tidak merasa perlu untuk berpura-pura. Semua prajurit tahu bahwa aku tidak mampu mengimbangi kemampuan Kilurah Kasada betapapun aku berusaha. Satu-satunya care untuk mempertahankan harga diri yang tersisa padaku adalah dengan mengaku kalah. Dengan demikian aku masih merasa bahwa aku bertindak jujur. Kijaya Yuda menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang seakan-akan tersangkut di kerongkongan Kitu Menggung berkata, Kirangga, Ternyata kau adalah seorang prajurit yang baik. Terima kasih Kitu Menggung. Agaknya Kitu Menggung dapat mengumumkan, Bahwa yang memenangkan pertandingan ini adalah Kilurah Kasada, berkata Kirangga. Kitu Menggung mengangguk. Namun dalam pada itu Kasada pun berdesis, Aku kira pengumuman itu tidak perlu. Kitu Menggung sudah menyatakan keputusannya. Karena itu, agaknya tidak perlu dirubah lagi. Tentu perlu, berkata Kirangga, Aku akan selalu diusik oleh keputusan yang tidak sewajarnya itu untuk seterusnya. Aku akan merasa bahwa setiap metu akan memandangku dengan curiga. Wibawa yang maksudnya untuk dipertahankan, justru akan terjadi sebaliknya. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berdiri tegak sambil memandang berkeliling. Setiap orang yang tersapu oleh tatapan metu Kitu Menggung itu pun terdiam mematung. Sejenak kemudian, setelah suasana di sekitar Arna itu menjadi tenang, Maka Kitu Menggung pun berkata, Para prajurit yang menyaksikan pertandingan ini. Setelah kita mengetahui, Siapakah orang yang dianggap terbaik dalam melahkan luragan di antara para lurah, Maka hari ini diadakan semacam penjajagan yang dilakukan oleh lurah terbaik dengan Kirangga Prangwirewan. Sebagai mana kita lihat bersama, bahwa ternyata Kilurah Kasada mampu mempertahankan gelari yang pernah disandangnya sebagai lurah terbaik, Sehingga dalam pertandingan ini dinyatakan bahwa Kilurah Kasada telah memenangkan pertandingan ini. Demikian Kitu Menggung selesai berbicara, Maka halaman barak itu bagaikan meledak. Suaranya bergetar sampai keluar dinding halaman. Beberapa orang yang lewat di depan barak itu termangu-mangu sejenak. Dua orang yang sempat berhenti di depan regol telah bertanya kepada prajurit yang bertugas, Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Para prajurit sedang bergembira, jawab prajurit yang bertugas itu. Kenapa para prajurit bergembira sampai berteriak-teriak seperti itu bertanya orang itu? Biasa saja. Bukankah orang yang bergembira kadang-kadang mempergunakan care seperti itu untuk menyatakan kegembiraannya? Bersorak, berteriak dan mungkin melohjak-lonjak seperti anak-anak yang melihat biungnya pulang dari pasar dengan membawa oleh-oleh jawab prajurit itu. Apakah mereka sedang mabuk bertanya orang itu lagi? Tentu tidak. Apakah kebiasaan prajurit pajang menjadi mabuk dan kemudian berteriak-teriak tidak keruan? Prajurit itu ganti bertanya. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun ia masih berusaha melihat ke dalam lewat lubang pintu gerbang yang terbuka. Tetapi yang nampak adalah prajurit-prajurit yang ada di halaman, dan tidak terlalu dekat dengan regol itu. Sejenak kemudian maka orang itu pun telah melanjutkan perjalanannya. Dalam pada itu, di Arna Kitu Menggung Jaya Yuda dan para pandega telah memberikan ucapan selamat kepada Kilurah Kasada. Bahkan, ternyata Kirangga Prang Wirewan sendiri telah memberikan ucapan selamat pula kepada lawannya yang telah mengalahkannya dalam pertandingan itu. Baru kemudian, beberapa orang lurah dan pemimpin kelompok telah menyatakan pula kekagumannya serta ucapan selamat atas kemenangannya. Barata ikut berbangga atas kemenangan Kasada. Meskipun ia tidak segera mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat, namun ia masih saja berdiri sambil tersenyum-senyum. Pada kesempatan terakhir, Barata telah mendekatinya sambil berkata, Kau memang luar biasa, Kasada. Ah, desis Kasada, hanya satu kepetulan. Kirangga Prang Wirewan nampaknya ingin memberikan sedikit kebanggaan kepada aku. Barata termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berdesis perlahan sehingga hanya didengar oleh Kasada, Tidak. Kau memang lebih baik dari Kirangga. Kau jangan lupa, bahwa aku mampu menilai kemampuan seseorang dalam melahkan huragan. Kasada mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menjawab, apakah kau menganggap bahwa Kirangga Prang Wirewan sudah bersungguh-sungguh? Sudah. Kau tentu tahu itu, jawab Barata. Keduanya pun kemudian berjalan di antara para prajurit yang masih berada di halaman, berdiri berkelompok-kelompok. Sementara Kitu Menggung Jaya Yuda dan para pandega telah meninggalkan halaman. Kedu Menggung Jaya Yuda masih sempat berkata kepada para prajurit sebelum meninggalkan halaman, tetapi sekali lagi aku ingatkan, bahwa kemampuan olahkan huragan, bukan satu-satunya syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Hari itu, Kasada minta agar Barata tidak meninggalkan barak itu lebih dahulu. Kasada mendengar dari Kirangga. Dipai Yuda, bahwa justru Kitu Menggung Jaya Yuda akan menyelenggarakan semacam syukuran bagi para prajurit di barak itu. Ternyata rencana besar mereka untuk menyelenggarakan pertandingan antara para prajurit di barak itu telah selesai dengan selamat. Kapan hal itu diselenggarakan bertanya Barata. Besok pagi, jawab Kasada. Besok pagi. Ulang Barata. Ya, jawab Kasada, baru saja aku mendengar dari Kirangga di Payuda. Bahkan Kirangga juga berpesan, agar kau jangan pulang dahulu. Besok siang, kita berjalan bersama-sama. Bersama-sama bertanya Barata. Aku mendapat waktu beristirahat dua hari, jawab Kasada. Oh, Barata mengangguk-angguk, kau akan pergi ke Tanah Perdikan. Ibu tentu senang sekali menerimamu. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, aku akan pergi ke Tanah Perdikan. Aku akan bermalam semalam. Kemudian kembali dari Tanah Perdikan aku akan singgah di rumah Kirangga di Payuda yang pada hari itu akan mengambil istirahat satu atau dua hari. Barata tiba-tiba saja mengerutkan dahinya. Namun dengan cepat ia berkata, kenapa kau tidak bermalam di Tanah Perdikan Sembojan dua malam? Kasada tersenyum. Katanya, lain kali aku akan bermalam lebih lama di Tanah Perdikan Sembojan. Jika persoalanmu dengan rangga kalau Kapraja telah selesai, itu berarti bahwa saat-saat wisudamu sudah dekat. Nah, pada saat kau diwi sudah menjadi Kepala Tanah Sembojan itulah aku akan berada di Tanah Perdikan itu lebih lama lagi. Barata mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja terasa sesuatu yang bersangkut di perasaannya, sejak ia mendengar bahwa Kasada akan singgah di rumah Kirangga di Payuda. Namun Barata telah menyembunyikan perasaannya itu jauh-jauh di dalam dasar hatinya. Karena Barata nampaknya masih bimbang, Kasada berkata pula, Nah, bukankah kau bersedia menunda perjalananmu pulang ke Tanah Perdikan sampai besok? Barata akhirnya mengangguk sambil berkata, Baiklah. Tetapi malam nanti ibu akan menjadi sedikit gelalisah bahwa aku masih belum pulang. Tetapi besokka sudah akan pulang bersamaku, Esahut Kasada. Demikianlah, maka Barata telah bermalam semalam lagi di barak itu. Seperti direncanakan, maka di hari berikutnya, di barak itu telah diselenggarakan keramaian kecil. Para petugas di dapur telah menyediakan makan dan minum agak berbeda dengan hari-hari lainnya. Beberapa ekor kambing telah disembelih untuk membuat acara pernyataan syukur bahwa acara-acara yang mereka selenggarakan telah berlangsung dengan selamat. Namun demikian acara itu selesai, maka Kasada bersama Barata telah menghadap Kirangga di Payuda untuk minta diri. Aku akan beristirahat di Tanah Perdikan Sembojan Kirangga. Besok, jika aku kembali, maka aku akan singgah di rumah Kirangga di Payuda, berkata Kasada. Aku besok ada di rumah, berkata Kirangga, tetapi baru besok pagi-pagi aku meninggalkan barak ini. Besok pagi-pagi aku berangkat dari Tanah Perdikan Sembojan, Esahut Kasada. Baiklah, jawab Kirangga di Payuda, tetapi kau harus menghadap Ki Tumenggung Jaya Yuda. Pada dasarnya kau sudah diperkenankan untuk beristirahat. Tetapi jika kau akan meninggalkan barak hari ini, sebaiknya kau minta diri. Ya Kirangga, aku akan menghadap Ki Tumenggung, jawab Kasada yang sekaligus minta diri kepada Kirangga untuk meninggalkan barak itu bersama Barata menuju ke Tanah Perdikan Sembojan. Demikian pula dengan Barata. Ia pun telah minta diri kepada Kirangga di Payuda. Ketika keduanya keluar dari bilik khusus bagi para pandega, maka mereka telah bertemu dengan Kirangga Prangwirewan. Bagaimanapun juga, terasa jantung Kasada berdesir. Apalagi ketika ia melihat Kirangga itu seakan-akan dengan serta-merta mendekatinya. Namun ternyata sambil tersenyum Kirangga itu berkata, aku dengar kau akan beristirahat barang dua-tiga hari. Ya Kirangga, jawab Kasada. Beristirahatlah dengan baik. Sekali lagi aku mengucapkan selamat. Kau memang pantas untuk menjadi orang terbaik di barak ini, berkata Kirangga. Ah sudahlah Kirangga. Aku sudah melupakannya, jawab Kasada. Tidak, bukan begitu. Aku adalah seorang prajurit. Aku harus bersikap jujur. Apalagi mengenai tingkat kemampuan di antara kita, berkata Kirangga. Lalu katanya, selain itu, aku merasa berkewajiban untuk minta maaf kepadamu. Kenapa bertanya Kasada? Selama ini aku merasa diriku lebih baik dari kau, jawab Kirangga. Ah, tidak. Aku tidak mempunyai perasaan apa-apa, jawab Kasada. Kirangga menepuk bahu Kasada sambil berkata, apapun tanggapanmu, tetapi aku sudah merasa meletakkan beban perasaanku. Kau ternyata orang yang baik. Kirangga terlalu memuji, desis Kasada. Biarlah kawanmu ini menjadi saksi, bahwa aku berkata sebenarnya. Aku bukan sekedar memuji. Meskipun aku memang memuji, tetapi aku benar-benar menyatakannya dari dasar perasaanku, jawab Kirangga. Terima kasih Kirangga, jawab Kasada. Baikah. Beristirahatlah dengan baik, berkata Ki. Rangga. Kirangga itu pun kemudian telah melangkah pergi. Ia pun telah menepuk bahu Barata sambil berkata, melihat ujudmu, kau pun tentu benar-benar memiliki kemampuan seperti Kasada. Barata pun mengangguk dalam-dalam sambil menyahut, terima kasih Kirangga. Namun setelah Kirangga melangkah menjauh, Barata itu bertanya, kenapa Kirangga tiba-tiba saja mengatakan bahwa aku benar-benar memiliki kemampuan seperti kau. Kasada pun tersenyum sambil melangkah untuk menghadap Ki Tumenggung Jaya Yuda. Katanya, sebelum pertandingan ini dilaksanakan, beberapa orang prajurit pernah bercerita tentang kau dan aku dalam perang antara Pajang dan Mataram yang pertama. Mereka, maksudku para prajurit itu, mengatakan bahwa kau dan aku memiliki ilmu yang lebih baik dari rata-rata prajurit Pajang. Agaknya rerasan itu telah didengar oleh Kirangga Prangwirewan. Barata pun tersenyum sambil berkata, dan agaknya Kirangga memperhatikan rerasan itu. Kasada tertawa. Namun ia tidak menjawab lagi. Demikianlah keduanya pun kemudian telah minta diri kepada Ki Tumenggung untuk meninggalkan barak itu. Sering-seringlah datang kemari, berkata Ki Tumenggung kepada Barata. Tentu Ki Tumenggung, jawab Barata, aku kadang-kadang masih merindukan satu kehidupan di barak seperti ini. Ki Tumenggung tersenyum. Katanya, jika saja kau tidak akan menjadi seorang kepala tanah perdikan, aku minta kau menjadi seorang prajurit lagi, Ki Tumenggung berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi pengabdian dapat dilakukan di mana saja. Sebagai seorang kepala tanah perdikan kau pun dapat mengabdi sebagaimana seorang prajurit. Ya Ki Tumenggung, jawab Barata, mudah-mudahan aku dapat melakukannya dengan baik. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu pun bersiap-siap untuk meninggalkan barak. Kasada masih memberikan beberapa pesan kepada para pemimpin kelompoknya dan menunjuk seorang yang tertua di antara mereka untuk mewakilinya. Hanya dua atau tiga hari, berkata Kasada. Beberapa saat kemudian, maka kedua orang anak muda itu sudah berada di luar barak. Kuda mereka berlari-lari kecil menyusuri jalan yang cukup ramai. Ternyata Barata masih sempat berhenti sejenak di depan sebuah kedai di dekat pasar untuk membeli beberapa potong makanan. Bibi sering menanyakan, apakah aku membawa oleh-oleh, berkata Barata sambil tersenyum. Kasada pun tersenyum pula. Katanya, ternyata kau seorang anak muda yang tahu diri. Bibi itu tentu akan senang sekali menerima oleh-olehmu. Bibi sudah mulai merajuk sekarang. Beberapa tahun lagi, Bibi akan menjadi kanak-kanak kembali, jawab Barata. Bukankah itu wajar sekali? Seorang yang mulai memasuki hari-hari tuanya sering bertingkah seperti kanak-kanak, sahut Kasada. Sambil menyimpan bungkusan makanannya, Barata pun telah meloncat ke punggung kudanya. Demikian pula Kasada telah siap pula untuk meneruskan perjalanannya. Ketika keduanya keluar dari kota raja, maka mereka berpacu lebih cepat. Jalan pun tidak lagi terlalu ramai. Namun demikian keduanya tidak berpacu seperti dalam arna pacuhan kuda. Sepanjang perjalanan keduanya nampak gembira. Langit yang bersih dan batang-batang padi yang hijau. Air di parit yang mengalir jernih berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari pagi. Semuanya terasa cerah-cerah suara kicau burung di pepohonan. Kasada dan Barata masih saja berbincang sambil menempuh perjalanan. Mereka terutama berbicara tentang masa depan tanah perdikan Sembojan. Ternyata Kasada juga menaruh banyak perhatian tentang tanah perdikan peninggalan kakeknya itu. Namun tercermin dalam pembicaraannya bahwa hati Kasada memang bersih. Ia sama sekali tidak berniat untuk menuntut meskipun hanya sekeping kecil sawah atau ladang di tanah perdikan. Kedudukan Kasada sendiri, meskipun masih sedang merambat, namun seorang penatus yang menjabat di hidang pemerintahan telah mendapat tanah pelunggu seluas seratus karya, sehingga hasilnya cukup untuk hidup dan menghidupi satu keluarga yang sudah tentu tidak berlebih-lebihan. Dalam pada itu, maka Barata pun telah menceritakan bahwa persoalannya dengan kirangga kalau Kapraja memang sudah selesai. Semua kekurangan dari laporannya telah dipenuhi. Sementara itu kirangga sendiri telah melihat kenyataan yang ada di tanah perdikan Sembojan, sehingga kirangga kalau Kapraja yakin bahwa seisi tanah perdikan akan menerima kehadiran Barata sebagai kepala tanah perdikan. Tanpa singgah dimanapun keduanya langsung menuju ke tanah perdikan Sembojan. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh keluarga di tanah perdikan. Seperti dugaan Barata, ibunya memang sempat menjadi cemas, bahwa Barata tidak pulang sebagaimana waktu yang direncanakan. Ketika Barata kemudian memberikan oleh-olehnya kepada Bibi, maka Bibi benar-benar menjadi gembira. Bagainya bukan makanan yang diterimanya itulah yang sangat membesarkan hatinya, tetapi ternyata Barata selalu mengingatnya sebagai seorang yang ikut menumpang mengakunya sebagai anaknya. Aku akan menyimpannya, berkata Bibi sambil membawa makan itu ke belakang. Sementara Iswari hanya tersenyum saja memandanginya. Namun Bibi bukan sekedar memindahkan makanan itu dari bungkusnya ke sebuah mangkuk. Tetapi beberapa kali ia telah mengusap air yang mengembun di pelupuknya. Di pendapat, Iswari menemui Kasada yang datang bersama anaknya itu ditemani oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung. Setelah menanyakan keselamatannya, maka Iswari pun telah berbincang dengan Kasada dalam suasana yang akrab. Nampaknya kebesaran jiwa dari keduanya telah menghapuskan pagar yang membatasi hubungan mereka. Bahkan Barata telah sempat pula bercerita bahwa ia telah menyaksikan, bagaimana Kasada mampu menjadi orang terbaik di baraknya dalam melahkan huragan. Bagus sekali, Kasada, Sahut Iswari, mudah-mudahan kemenanganmu itu akan memberikan arti bagimu, khususnya kedudukanmu sebagai seorang prajurit. Bagaimanapun juga, pimpinan barakmu telah mencatat, bahwa kau adalah seorang prajurit yang baik dalam melahkan huragan. Jika kau kemudian mampu melengkapi kelebihanmu dengan unsur-unsur yang lain, maka tentu kau mempunyai harapan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Ada unsur yang tidak mungkin dapat aku paksakan ibu, jawab Kasada. Unsur apa bertanya Iswari? Umur, jawab Kasada, nampaknya umur juga diperhitungkan. Tentu saja dalam umur yang masih terlalu muda, seseorang tidak akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi, karena tentu dinilai pengalamannya masih belum cukup. Iswari tersenyum sambil mengangguk. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi umur adalah syarat pelengkap, meskipun memang diperhitungkan. Kasada pun tersenyum. Katanya, mudah-mudahan. Tetapi nampaknya wujudku memang lebih tua dari umurku. Yang sebenarnya, ternyata bahwa hampir semua orang mengatakan bahwa umurku tentu lebih tua dari Risang. Bukan kau yang nampak terlalu tua dari umurmu. Tetapi agaknya aku yang memang awet muda, sahut Risang. Kasada tertawa. Sambi wulung dan jati wulung pun tertawa pula. Ketika kemudian Bibi keluar lagi sambil membawa hidangan, maka pertemuan itu menjadi semakin ramai. Ternyata Bibi telah menghidangkan pula makanan yang dibeli oleh Risang di Pajang. Jenang dodol dan sejenis makanan yang jarang ada di Tanah Perdikan Sembojan, Jenang Pelok. Setelah beberapa saat mereka berbincang di pendapah, maka Barata, yang di Tanah Perdikan dikenal dengan nama Risang, telah membawa Kasada ke Gandok. Sebuah bilik telah disiapkan baginya. Di sore hari, setelah keduanya mandi, maka keduanya telah menyiapkan kuda-kuda mereka. Risang akan mengajak Kasada untuk melihat-lihat perkembangan Tanah Perdikan Sembojan. Tanah Perdikan yang pernah menjadi sumber sengketa antara Ibu Risang dan Ibu Kasada, yang kedua-duanya adalah istri Ki Wiradana, yang seharusnya mewarisi Tanah Perdikan Sembojan itu dari Ki Gede Sembojan yang terbunuh setelah Ki Gede mengalahkan pimpinan Gerombolan Kalamerta. Ketika matahari semakin rendah, maka keduanya telah meninggalkan padukuhan induk Tanah Perdikan. Mereka berkuda di antara kotak-kotak sawah dan hijaunya di daunan. Matahari yang tidak lagi terasa teriknya. Menyengat kulit, sinarnya masih mewarnai puncak-puncak pebukitan yang membujur panjang menyusuri sisi selatan Tanah Perdikan Sembojan. Tanah ini telah menjanjikan kesejahteraan bagi masa depan, berkata Kasada sambil memandangi hijaunya hutan lereng pegunungan. Kami masih bekerja keras untuk mengatasi tanah-tanah yang gersang di lereng pegunungan. Kami sedang mencoba untuk membuat teras-teras di tanah yang miring itu. Kami sedang berusaha untuk menemukan pepohonan yang paling sesuai untuk lereng-lereng kering seperti itu, berkata Barata sambil menunjuk ke lereng-lereng yang masih belum berhasil ditanami. Tetapi tanah yang gersang itu sudah tidak begitu banyak lagi, sahut Kasada, dalam waktu 5-10 tahun lagi, semuanya tentu sudah menjadi hijau. Padukuhan di bawah lereng tidak lagi takut tertimpa tanah yang longsor jika hujan turun. Mudah-mudahan, desis Barata, kami memang sedang bekerja keras untuk itu. Kasada mengangguk-angguk. Sementara itu kuda mereka meluncur terus menyusuri jalan-jalan tanah perdikan yang termasuk cukup terpelihara. Parit-parit pun mengalir dengan lancar membelah kotak-kotak sawah yang terbentang di bulak yang luas. Aku yakin kau akan menjadi seorang kepala tanah perdikan yang baik, Barata, desis Kasada. Bukan aku. Tetapi seluruh rakyat tanah perdikan inilah yang telah membuat tanah perdikan ini menjadi tanah. Perdikan yang diharapkan menjadi gemari pahloh jinawi, jawab Kasada. Tetapi mereka memerlukan seorang yang meruibawa untuk mengikat mereka dalam satu keutuhan keluarga besar yang tertib, rukun, damai tetapi hidup dan berkembang, Gumam Kasada sambil memandang jauh ke bibir cakrawala. Bahkan kemudian seakan-akan ia berkata kepada dirinya sendiri, sawah dan ladang seluas ini tentu akan dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup bagi rakyat tanah perdikan ini. Kita akan saling berdoa, semoga kita dapat berhasil dalam tugas kita masing-masing, berkata Barata kemudian. Setelah mengelilingi beberapa bagian tanah perdikan, maka Barata telah mengajak Kasada kembali ke rumahnya. Ketika kemudian malam turun, setelah makan, Kasada dan Barata masih berbincang-bincang di serambi gandok. Cahaya lampu minyak menggapai-gapai menerangi serambi itu. Sementara di gardu, para peronda duduk melawan kantuk. Ada saja yang dibicarakan oleh Kasada dan Barata. Rasa-rasanya pembicaraan itu tidak akan ada habisnya. Namun ketika malam sampai ke pertengahannya, maka Barata pun berkata, Sudahlah. Kau tentu juga ingin beristirahat. Kasada tersenyum. Katanya, aku sudah terbiasa tidur lewat tengah malam. Tetapi Barata pun kemudian telah masuk ke ruang dalam langsung ke dalam biliknya karena ruang dalam rumahnya itu pun telah menjadi sepi. Agaknya ibunya pun telah berada di biliknya pula. Pagi-pagi sekali Kasada telah bangun. Namun ketika ia pergi ke pakiwan, maka Barata pun telah mulai menimba air. Kau masih melakukannya sendiri bertanya Kasada. Aku sengaja melakukannya. Pagi dan biasanya juga. Sore hari, jawab Barata. Kasada tersenyum. Katanya, satu care untuk melemaskan durat-turat darah. Barata pun tertawa. Katanya, yaa. Baru kemudian setelah berkeringat, bersiap-siap untuk mandi. Care ini juga dapat untuk mengusir dingin. Kasada pun tertawa. Katanya, jika demikian sisakan jambangan itu. Jangan diisi sampai penuh. Aku juga ingin mengusir dingin. Demikianlah keduanya pun segera bergantian mandi. Kemudian Kasada pun segera berkemas. Ia akan meninggalkan Tanah Perdikan itu untuk kembali ke Pajang, namun ia akan singgah di rumah Kirang Gadi Payuda yang hari itu juga akan pulang ke rumahnya. Setelah makan pagi, maka seperti yang direncanakan, Kasada telah minta diri kepada seluruh keluarga di Tanah Perdikan. Kehadirannya di Tanah Perdikan itu telah memberikan kesegaran baru setelah untuk beberapa lama. Ia tenggelam dalam bukan saja pertandingan, tetapi bahkan semacam pendadaran baginya. Ketika Kasada kemudian meninggalkan rumah Barata, maka Barata berkata, Aku akan mengantarmu sampai ke batas Tanah Perdikan ini. Oh, Kasada mengangguk-angguk, terima kasih. Kita masih akan sempat berbincang-bincang untuk beberapa lama. Barata tertawa. Katanya, Seharusnya kau berada di Tanah Perdikan ini lebih lama lagi. Hati-hatilah di perjalanan, pesan Iswari. Ya ibu, aku mohon restu, sahut Kasada. Iswari tersenyum. Kebenciannya kepada anak itu benar-benar telah larut. Apalagi ketika ia mendengar bahwa anak itu merupakan orang terbaik di baraknya. Jika anak muda itu mendapat tempat yang baik dan mapan, maka tidak akan ada iblis yang manapun yang akan dapat membujuknya untuk mengganggu Tanah Perdikan Sembojan. Sejenak kemudian, maka Kasada dan Barata telah berkuda menyusuri jalan-jalan bulak di Tanah Perdikan Sembojan. Sekali-sekali mereka memasuki padukuhan yang pada umumnya nampak bersih. Kemudian muncul lagi di bulak berikutnya. Ketika keduanya kemudian sampai di perbatasan, maka Barata pun berkata, Sudahlah Kasada. Aku tidak dapat mengantarmu sampai ke Pajang. Aku kira seorang lurah. Terbaik dari satu pasukan akan berani berkuda sendiri sampai ke Pajang. Kasada tertawa. Katanya, Antarkan aku sampai ke Pajang. Nanti jika kau tidak berani kembali ke Tanah Perdikan, aku antar kau pulang. Barata pun tertawa. Namun kemudian katanya, Hati-hati. Masih ada orang yang berkeliaran mencari seorang anak muda yang bernama Puguh. Kasada tertawa semakin keras. Katanya, Bukankah hak kau yang bernama Puguh? Keduanya pun tertawa berkepanjangan. Mereka rasa-rasanya melihat kembali peristiwa yang aneh itu. Kedua-duanya pada satu saat bersama-sama dianggap seorang anak muda yang bernama Puguh justru karena wajah mereka yang mirip. Namun sesaat kemudian, Kasada telah minta diri. Ia harus melanjutkan perjalanannya kembali ke Pajang. Namun kepada Barata ia berkata, Aku sudah berjanji untuk singgah di rumah Kirangga di Payuda. Dengan demikian, Maka beberapa saat kemudian Kasada telah meninggalkan Barata yang termangu-mangu di perbatasan. Beberapa saat kemudian, Kasada masih berpaling sambil melambaikan tangannya. Namun kemudian kudanya pun berlari semakin cepat meninggalkan Barata yang termangu-mangu. Namun ketika Kasada telah hilang di kelok jalan, Maka Barata pun menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan maka ditariknya kendali kudanya, Sehingga kudanya pun Telah berputar dan berjalan kembali menuju ke Padukuhan Induk Tanah Perdikan Sembojan. Seperti penunggangnya, Kudanya berjalan saja sambil terangguk-angguk. Sementara Barata mulai merenungi perjalanan Kasada. Ia akan singgah di rumah Kirangga, Desis Barata. Lalu, anak muda itu akan segera bertemu dengan Riris. Barata pun segera teringat kepada seseorang yang ada di rumah itu. Sumbaga. Ketika ia bermalam di rumah Kirangga, Maka ia harus berkelahi dengan Sumbaga. Namun karena Kirangga malam nanti ada di rumahnya, Maka Kasada tentu tidak perlu berkelahi dengan anak muda itu. Tetapi tiba-tiba saja Barata menarik kekang kudanya, Sehingga kudanya itu berhenti di tengah-tengah bulat. Matahari yang mulai memanjat langit mulai terasa panasnya menggatalkan kulit. Kenapakah Sada kemarin pergi ke Tanah Perdikan? Tiba-tiba pertanyaan itu timbul di hatinya, Kenapa ia tidak lebih baik pergi menemui ibunya sendiri daripada menemui ibuku? Barata di luar sadarnya telah berpaling. Tetapi ia tidak melihat Kasada lagi yang telah menjadi semakin jauh. Tetapi tiba-tiba saja Barata telah diganggu oleh dugaan-dugaan yang muncul di dalam hatinya. Agaknya Kasada sengaja ikut ke Tanah Perdikan agar aku tidak singgah di rumah Kirangga di Payuda, berkata. Barata kepada diri sendiri. Yang kemudian terbayang adalah seorang gadis yang cantik berlari-lari menyambut kedatangan Kasada di halaman rumahnya yang bersih. Barata menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menggeleng kecil, seolah-olah ingin mengibaskan angan-angannya itu. Bahkan ia pun kemudian berkata kepada diri sendiri, Iblis manakah yang telah merasuk ke dalam hati ini, sehingga aku telah berperasangka buruk terhadap Kasada. Tidak. Ia tidak sengaja ingin menggiring aku pulang agar aku tidak singgah di rumah Riris. Ia sama sekali bukan seorang yang curang dan licik. Barata tiba-tiba saja telah menghentakan kendali kodanya dan berpacu kencang-kencang menuju ke padukuhan induk. Di bulak-bulak panjang, satu-dua orang yang melihatnya menjadi haran. Barata yang dikenal bernama Risang itu tidak pernah berpacu demikian kencangnya. Apakah ada sesuatu yang sangat penting sehingga anak muda itu berpacu demikian cepatnya? Seorang petani bertanya kepada diri sendiri. Namun petani itu pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Ia kembali sibuk dengan kerjanya. Menyangi sawahnya. Mencabut batang-batang rumput liar yang tumbuh di antara batang-batang padinya. Ternyata Risang tidak langsung pulang. Jelis truk ketika kudanya mendekati padukuhan induk, maka Risang pun telah menarik kekang kudanya dan berbelok ke kanan, menuju ke pebukitan yang gersang. Akhirnya kudanya berhenti di bawah sebatang pohon yang rindang. Setelah mengikat kudanya di pohon itu, maka Risang pun telah berjalan dengan cepat memanjat bukit yang kering dan keras. Tanpa mengingat matahari yang semakin tinggi dan mulai memanasi kulitnya, barata naik semakin tinggi. Meskipun agak mengalami kesulitan, namun akhirnya ia berdiri di puncak sebuah bukit yang tidak begitu tinggi, kering dan tandus. Sejenak Risang berdiri termangu-mangu, memang ada beberapa batang pohon di puncak bukit. Kemudian lapangan rumput yang tidak begitu luas. Selebihnya batu dan padas. Tetapi melihat beberapa batang pohon yang dapat tumbuh, maka Risang pun berpendapat, bahwa batang-batang yang lain pun tentu akan dapat tumbuh pula. Dari tempatnya Risang melihat dataran di bawah bukit yang subur. Batang padi yang hijau. Parit-parit yang berkelok seperti seekor ular yang sedang menjalar. Jalan-jalan yang membelah bulak-bulak panjang menghubungkan padukuhan dengan padukuhan. Risang menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian duduk di atas sebongkah batu padas justru di bawah panasnya matahari yang menjadi semakin tinggi. Tiba-tiba mulai terbayang di atas hamparan sawah di dataran di bawah bukit itu, arna pertandingan antara para prajurit di barak Kasada. Terbayang bagaimana Kasada dengan tangkasnya berhasil mengalahkan seorang rangga, yang menjadi salah seorang pandega di pasukan yang dipimpin oleh Kitu Menggung Jaya Yuda itu. Risang menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia berusaha mengibaskan angan-angannya itu. Namun ia tidak berhasil. Seakan-akan ia telah berdiri lagi di luar gawar arna pertandingan antara Kasada dan Kirangga Prangwirewan. Terbayang jelas di hadapannya, bagaimana Kasada menunjukkan sikap seorang laki-laki muda dengan ilmunya yang tinggi. Kenapa aku tidak mendapat kesempatan untuk melakukannya di hadapan Kirangga di Payuda, geram risang. Ketika ia mengalahkan sumbaga yang ternyata juga memiliki kemampuan yang cukup, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Kasada juga tidak. Apalagi Kirangga di Payuda. Sehingga dengan demikian yang akan didengar oleh Riris tentu hanya kelebihan Kasada di arna barak pasukannya, karena Kirangga di Payuda tentu akan bercerita tentang kemenangan Kasada itu kepada keluarganya. Kepada Jangkung dan kepada Riris. Di luar sadarnya, tiba-tiba saja risang itu pun bangkit. Dilepasnya bajunya dan diletakkannya di atas batu padas. Dengan sigapnya anak muda itu telah meloncat dan mulai menggerakan tangannya perlahan-lahan. Namun gerakan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Mula-mula gerakan-gerakan yang sederhana sekedar untuk memanaskan tubuhnya. Namun kemudian risang mulai berloncatan. Tangannya berputaran dengan gerak yang cepat dan kuat. Unsur-unsur gerak yang semakin lama semakin rumit telah dilakukannya pula. Di bawah panasnya matahari yang merambat ke puncak bukit, risang telah berlatih seorang diri. Bukan hanya sekedar melepaskan kebekuan urat-urat darahnya. Namun ia benar-benar telah mengungkapkan segenap jecemam. Puannya. Dasar-dasar ilmu yang tumurun dari ketiga orang yang berilmu tinggi. Ki Badra, Ki Soka dan Nyai Soka, sebagai landasan ilmu janget kinatelon. Tidak ada orang yang menyaksikannya. Tidak ada satu dua orang pemimpin kelompok prajurit yang mengaguminya dan terheran-heran melihat puncak-puncak kemampuan risang yang ternyata juga mampu memecahkan batu-batu padas sebagainya dilakukan oleh Kasada. Tidak pula ada sorak gemeruh para prajurit yang melihat kemenangannya atas lawannya. Namun apa yang dilakukan risang tidak kurang dari apa yang dapat dilakukan Kasada. Bahkan mengalahkan kirangga perang wirawan. Beberapa lama risang tenggelam dalam latihan yang ternyata cukup berat dan bersungguh-sungguh. Keringatnya kemudian mengalir bagaikan terperas dari tubuhnya. Batu-batu padas pun telah pecah berserakan. Tetapi akhirnya, risang pun mengurangi ungkapan ilmunya perlahan-lahan, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Perlahan-lahannya menarik sikunya dan mengangkat telapak tangannya yang menengadah. Namun kemudian diputarnya tangannya menghadap ke depan dan bersamaan dengan itu barata telah melepaskan nafas panjang. Risang itu pun kemudian telah berhenti latihan. Dipandanginya lembah dan ngarai yang diterpah oleh teriknya matahari yang memanjat sampai ke puncak. Udara nampak bagaikan bergetar kepanasan. Risang melangkah mendekati sebatang pohon yang tidak terlalu rimbun. Namun ia dapat sedikit terhindar dari panasnya sinar matahari. Ketika sekali lagi ia memandang bulak yang terbentang luas, maka tiba-tiba saja ia menggeretakan giginya dan berkata kepada diri sendiri, Iblis mana lagi yang menyusup ke jantungku? Kenapa aku berpikir buruk seperti ini? Risang membanting dirinya duduk di atas batu. Kemudian kedua telapak tangannya telah menutup wajahnya yang berkeringat. Tidak. Tidak. Kasada tidak seburuk itu. Jika hatinya berbulu, maka ia tentu tidak akan melepaskan kesempatan yang pernah didapatnya untuk mengambil tanah perdikan ini dari tanganku. Namun seakan-akan terdengar suara jauh di bawah relung hatinya, tetapi persoalannya lain Risang. Persoalannya bukan tanah perdikan. Persoalannya adalah seorang gadis cantik yang bernama Riris Respati, anak Kirang Gadi Payuda. Wajah Risang menjadi panas. Namun ia pun kemudian berteriak keras-keras, Tidak. Tidak. Hati kulah yang berbulu seperti hati iblis. Suaranya hanyut di udara dan melontarkan gema yang bersahutan. Untuk beberapa saat Risang mendengarkan getar gema di sela-sela puncak-puncak bukit. Namun kemudian dengan tergesa gesa Risang telah mengambil bajunya. Mengenakannya dan kemudian berjalan tergesa gesa menuruni lereng. Ketika Risang sampai di kaki bukit, dilihatnya kudanya masih terikat pada sebatang pohon dan makan rumputan yang hijau. Risang menarik nafas dalam-dalam, ia mencoba untuk menenangkan hatinya yang tiba-tiba saja gelisah. Meskipun ia mencoba untuk menguasainya dengan penalarannya, namun setiap kali jantungnya terasa berdetak semakin cepat. Selangkah demi selangkah Risang mendekati kudanya yang masih saja makan rumputan di bawah pohon yang cukup rindang itu. Ketika tangannya menggapai tali kudanya, tiba-tiba saja Risang dikejutkan oleh suara orang tertawa. Risang dengan tangkasnya memutar tubuhnya menghadap ke arah suara itu. Wajahnya berkerut ketika ia melihat seorang yang nampaknya sudah menginjak pertengahan abad. Siapa kau bertanya Risang dengan tatapan matah, tajam. Orang itu melangkah mendekatinya. Meskipun rambutnya yang nampak sedikit tersembul di bawah ikat kepalanya sudah nampak memutih, demikian pula dengan kumis dan sedikit jangutnya yang pendek, namun tubuhnya masih nampak segar. Apalagi orang itu termasuk bertubuh tinggi kekar, sehingga memberikan kesan seorang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Angger memang luar biasa, desis orang itu. Apa yang luar biasa bertanya Risang? Orang itu tertawa pula. Katanya, aku melihat apa yang Angger lakukan di puncak bukit. Aku belum pernah melihat orang seumur Angger mampu melakukan sebagaimana yang Angger lakukan itu. Tentu Angger telah berguru kepada seorang guru yang sangat tinggi ilmunya. Ah, desah Risang. Tetapi ia tidak mau terbenam dalam pujian orang yang belum dikenalnya. Karena itu, maka sekali lagi ia bertanya, Siapa kau? Aku adalah orang yang tidak berarti apa-apa. Namaku Kilabagati. Aku berasal dari daerah yang tidak terlalu jauh dari tanah perdikan Semujan ini, jawab orang itu. Kisanak berasal dari mana? Bertanya Risang mendesak. Aku berasal dari hutan Ketawang. Hutan yang tidak terlalu luas, termasuk kademangan Wangon, jawab orang itu. Kilabagati tinggal di dalam hutan itu bertanya Risang lebih jauh. Ya, begitulah. Atas izin Ki Demang, aku memang membuat sebuah pakuon kecil di pinggir hutan Ketawang, jawab orang itu. Kenapa di pinggir hutan bertanya Risang pula? Aku tidak mempunyai sana kadangger. Aku memang ingin hidup menyepi. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak berhubungan lagi dengan orang lain. Aku justru berusaha untuk lebih banyak membantu orang lain. Di pinggir hutan setiap hari aku dapat mencari dedaunan yang berguna bagi pengobatan. Aku kemudian juga mempunyai banyak kesempatan untuk merenungi kehidupan ini. Menerawang menembus batasan waktu dan ruang. Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, sekarang, apakah yang kesanat kehendaki? Tidak apa-apa nger. Aku benar-benar hanya ingin menyatakan kekagumanku kepadamu. Tidak lebih, sahut orang itu. Terima kasih, jawab Risang. Dan sekarang, kesanat akan pergi kemana? Oh, orang itu mengangguk-angguk kecil. Aku hanya sedang berjalan-jalan. Maaf, aku telah menjelajahi tanah perdikan ini tanpa memberitahukan kepada angger sebagai calon kepala tanah perdikan ini. Tanah perdikan ini terbuka bagi siapapun, jawab Risang. Bukan hanya Kileb Dagati, siapapun boleh keluar dan masuk tanah perdikan ini dengan bebas, asal mereka tidak mengganggu ketenangan tanah perdikan ini serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan paugeran. Tentu tidak engger, jawab orang itu, aku justru merasa betapa tenang dan damainya tanah perdikan ini. Nah, jika demikian silahkan. Kileb Dagati dapat berada di tanah perdikan Sembojan setiap saat Kileb Dagati menghendaki, berkata Risang G. Dan sekarang, angger akan pergi kemana? bertanya Kileb Dagati. Pulang, jawab Risang. Silahkan ngger, silahkan, berkata Kileb Dagati. Risang pun kemudian telah meloncat ke punggung kudanya. Kemudian kuda itu pun telah berlari meninggalkan kaki bukit. Sementara itu Kileb Dagati memperhatikannya sampai anak itu hilang di balik pepohonan. Orang itu pun mengangguk-angguk kecil. Katanya kepada diri sendiri, memang luar biasa. Landasan ilmunya terlalu tinggi bagi anak-anak muda sebayanya. Jika saja anak muda itu dengan sungguh-sungguh meningkatkan ilmunya, maka ia akan menjadi seorang yang pilih tanding. Tetapi orang itu pun kemudian tersenyum sambil memandang jalan yang memanjang di hadapannya. Di dalam hatinya ia berkata, jika saja aku dapat memasang kendali pada anak itu. Kileb Dagati itu pun kemudian melangkah ke jurusan yang berbeda dengan jalan yang dilalui Risang. Ia masih saja berkata kepada diri sendiri, tetapi agaknya memang terlalu sulit untuk dapat mengeterapkan kendali pada anak itu. Namun bagaimanapun juga aku harus perusaha. Tanah Perdikan ini harus dapat menjadi bagian dari satu kesatuan yang besar menentang kekuasaan panembahan senapati di Mataram. Apalagi jika Madiun benar-benar dapat bangkit dengan segera. Selagi Mataram masih belum terlalu kuat. Sementara itu Risang telah berpacu kembali ke padukuhan induk. Ibunya memang agak terlalu lama menunggu. Ia mengira bahwa Risang tidak akan terlalu lama. Demikian ia melepas Kasada di perbatasan, maka Risang pun akan segera kembali pulang. Dalam pada itu, Kasada masih berada pula di perjalanan. Namun karena kudanya berlari cukup kencang, maka ia pun sudah menjadi semakin dekat dengan tempat tinggal Kirangga di Payuda. Meskipun Kasada berhenti juga sejenak untuk memberi kesempatan kudanya minum, makan rumput dan beristirahat, namun ada semacam dorongan agar ia berusaha untuk secepatnya sampai di rumah Kirangga di Payuda. Sebenarnya lah Kirangga telah pula berada di rumahnya. Karena jarak rumahnya dari pajang tidak terlalu jauh, maka sebelum matahari terlalu tinggi, Kirangga pun telah berada di rumahnya. Aku mendapat istirahat dua atau tiga hari, berkata Kirangga itu kepada keluarganya. Dua atau tiga hari, desak jangkung, biasanya bagi seorang rajurit hitungan hari itu selalu pasti. Kirangga tersenyum. Katanya, aku mendapat waktu istirahat dua hari. Tetapi jika aku menambahnya satu hari lagi, maka aku tidak akan dianggap bersalah, karena kesempatan untuk itu memang ada. Lalu ayah akan mempergunakan atau tidak bertanya jangkung pula. Kirangga tertawa. Katanya, ya, aku akan mempergunakannya. Ayah nampak ragu-ragu, berkata jangkung. Tetapi apa kepentinganmu? Biasanya kau tidak pernah mempersoalkan berapa hari aku beristirahat, berkata Kirangga kemudian. Soalnya aku ingin minta agar ayah mengantarkan aku menghadap Kitu menggung Rana Manggala, berkata jangkung. Untuk apa kau menghadap Kitu menggung Rana Manggala, bertanya Kirangga. Aku mengenal anaknya dengan baik. Ia mengatakan kepadaku bahwa ayahnya memerlukan seekor kuda yang paling baik, jawab jangkung jaladri. Kirangga tertawa semakin keras. Katanya, kau sudah dewasa. Seharusnya kau dapat menyelesaikan persoalanmu sendiri tanpa harus membawa nama ayah. Beristirahat atau tidak, ayah agak berkeberatan membawamu menghadap Kitu menggung Rana Manggala. Kenapa bertanya jangkung? Sudah tentu aku merasa segan untuk berhubungan dengan seorang tumenggung karena seekor kuda. Jika aku bukan seorang prajurit, tentu aku tidak akan berkeberatan, jawab payahnya. Namun katanya selanjutnya, apalagi dalam dua hari ini kita akan mendapatkan seorang tamu. Siapa bertanya jangkung? Kasada, jawab payahnya. Kakang Kasada, Tiba-tiba saja Riris mengulang di luar sadarnya. Kalau Kasada kenapa bertanya jangkung? Wajah Riris memang menjadi merah. Namun ia menjawab, Kalau Kasada kenapa? Kalau bukan Kasada kenapa? Bukankah aku hanya bertanya? Pertanyaanmu agak lain, Desis jangkung. Riris tiba-tiba saja sudah bergeser sambil mencubit lengan kakaknya. Riris, Riris, kakaknya menyeringai kesakitan. Sudahlah, Berkata Kirangga, Sebaiknya kalian mempersiapkan sebuah bilik dan mungkin menambah sedikit lauk agar tamu kita akan makan dengan senang di sini. Riris tidak menjawab. Sementara Nyirangga yang mendengar keterangan Kirangga bahwa Kasada akan datang, Telah pergi pula ke dapur untuk bersiap-siap agar makan yang akan dihidangkan menjadi lebih baik. Sementara Riris membersihkan bilik di gandok. Ketika Riris keluar dari gandok sebelah kanan, Sumbaga menemuinya sambil bertanya, Siapa lagi yang akan datang, Riris? Anak Sembojan itu? Bukan, Jawab Riris, Yang akan datang adalah kakak Kasada. Seorang lurah prajurit dalam kesatuan ayah. Untuk apa ia datang kemari bertanya Sumbaga? Riris termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, Tidak apa-apa. Ia mendapat waktu beristirahat. Sebagaimana ayah? Ia kemarin menurut ayah, Telah pergi ke tanah perdikan Sembojan. Hari ini ia akan kembali ke Pajang. Dalam perjalanan kembali itulah ia akan singgah di sini dan mungkin akan bermalam semalam. Dengan wajah berkerut Sumbaga bertanya, Kenapa anak-anak muda itu bergantian datang kemari? Riris menjadi semakin heran mendengar pertanyaan Sumbaga itu. Karena itu, ia pun justru bertanya, Siapa yang kau maksud dengan anak-anak muda itu? Ada berapa anak muda yang sering datang kemari? Anak Sembojan itu juga, Jawab Sumbaga. Bukankah hanya dua orang sahut riris, Kakang Barata dan Kakang Kasada? Wajah Sumbaga menjadi tegang mendengar nama itu. Dengan suara yang agak gemetar ia bertanya, Untuk apa sebenarnya mereka kemari? Pertanyaanmu aneh Kakang, Jawab Riris, Kakang sudah tahu bahwa keduanya adalah bekas anak buah ayah. Bahkan Kakang Kasada kini kembali menjadi bawahan ayah. Jika semua bawahan pamandip payuda datang kemari, Apakah rumah ini akan dapat menampung? Bertanya Sumbaga kemudian. Aku menjadi semakin tidak mengerti maksudmu, Desis Riris. Aku tidak senang melihat anak-anak muda itu datang kemari. Apakah itu Barata? Apakah itu Kasada? Geram Sumbaga. Tetapi Riris tidak sempat bertanya lebih jauh. Sumbaga itu kemudian meninggalkan Riris yang terheran-heran. Namun Riris yang sudah menginjak dewasa itu dapat menduga apakah maksud Sumbaga sebenarnya. Meskipun ia tidak yakin akan kebenaran dugaannya. Tetapi Riris mulai berpikir tentang sikap Sumbaga. Bahkan Riris mulai menilai sikap Sumbaga sehari-hari kepadanya. Tetapi Riris berusaha untuk tidak memikirkan lebih panjang lagi. Ia masih harus menilai sikap Sumbaga lebih jauh lagi di hari-hari mendatang. Sebenarnya lah, hari itu Kasada telah singgah di rumah Kirangga di Payuda. Justru karena Kirangga ada di rumah, maka rasa-rasanya kedatangan Kasada menjadi lebih banyak mendapat perhatian. Apalagi kedatangannya memang sudah diketahui lebih dahulu oleh keluarga Kirangga di Payuda. Sumbaga yang memperhatikan anak muda yang bernama Kasada itu termangu-mangu. Wajahnya mirip dengan anak muda yang pernah datang ke rumah itu. Anak muda dari tanah perdikan Sembojan. Darahnya memang terasa menjadi semakin cepat mengalir melihat kehadiran anak muda yang seakan-akan diterima dengan lebih baik dari Barata. Menurut dugaan Sumbaga, Kirangga telah memerlukan pulang untuk menerima kedatangan anak muda yang sebenarnya tidak lebih dari anak buah Kirangga itu sendiri. Seakan-akan, Kasada bagi Kirangga di Payuda adalah seorang yang khusus bagi keluarganya. Sebenarnya lah, seisi rumah itu menjadi gembira karena kedatangan Kasada. Jangkung pun segera mengucapkan selamat kepadanya atas kemenangannya dalam pertandingannya melawan Kirangga Perang Wirewan. Memang tidak selalu seseorang yang memiliki pangkat dan jabatan lebih tinggi akan dapat mengalahkan orang yang pangkat dan jabatannya lebih rendah dalam olahkanuragan, berkata Jangkung kepada Kasada setelah mereka duduk di pendapa. Bukan hanya olahkanuragan, justru Kirangga menyambung, dalam pengetahuan yang lain pun anak-anak muda memiliki kelebihan dari orang-orang tua yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi. Tetapi meskipun dalam banyak hal anak-anak muda memiliki kelebihan, namun satu hal yang anak muda dimanapun di seluruh permukaan bumi ini tidak dapat melebih orang-orang tua. Tentang apa? Pengalaman bertanya Jangkung. Tidak titik tentang pengalaman anak-anak muda akan dapat melebih orang tua. Apalagi orang tua yang terbiasa hidup di bawah ruang lingkup yang sangat sempit, jawab Kirangga Dipayuda. Jadi tentang apa bertanya Jangkung? Umur, jawab Kirangga sambil tersenyum. Kasada pun tertawa pula. Namun Jangkung nampaknya tidak mau kalah, ia pun berkata, tetapi apapun layang tidak dapat ditandingi pada anak-anak muda oleh orang-orang tua di seluruh muka bumi. Kemudaannya itulah, jawab Kirangga. Kasada justru tertawa semakin keras. Demikian pula Jangkung sendiri. Ketika kemudian Riris datang membawa minuman dan makanan, serta kemudian ikut duduk bersama mereka, maka pembicaraan pun menjadi semakin meluas. Berpebaran antara perjalanan Kasada dan keadaan Tanah Perdikan Sembojan yang baru saja dikunjunginya. Kenapa Kokang Barata tidak singgaha ketika kembali ke Tanah Perdikan bertanya Riris? Kasada mengerutkan dahinya sejenak. Namun kemudian wajahnya cepat berubah. Senyumnya mulai membayang lagi di bibirnya. Jawabnya, Barata ingin segera kembali. Ia sudah terlambat sehari sehingga ibunya sudah mulai cemas. Seharusnya ia pulang sehari lebih cepat, berkata Kirangga Dipayuda. Riris hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu Jangkung minta agar Kasada menceritakan kesibukan Baratnya di saat diselenggarakan pertandingan. Tidak ada yang menarik, jawab Jangkung sambil memandang kepada Kirangga. Lalu katanya, namun agaknya Kirangga lebih banyak mengetahui daripada aku. Aku hanya sekedar menonton atau masuk ke arena. Selebihnya tidak tahu. Kirangga tentu tahu sejak pertandingan itu dirancang. Ah, aku ingin mendengar cerita itu dengan ada yang berbeda. Aku sudah mendengarkan ayah bercerita. Tetapi baru dalam garis besarnya. Kau tentu lebih banyak mengerti pelaksanaan dari pertandingan itu daripada ayah. Tetapi Kasada tetap mengelak. Katanya, mungkin aku akan bercerita dari sisi pandang yang khusus. Tidak menyeluruh. Jangkung mengangguk-angguk. Katanya, kau tentu takut membuat kesalahan agar penilaian atasanmu terhadapmu tidak menurun. Ah kau, potong Kirangga di payut A. Jangkung tertawa. Kasada pun tertawa pula. Kirangga pun kemudian mempersilahkan minum-minuman yang sudah tidak terlalu panas lagi sambil mencicipi makanan yang dihidangkan. Setelah makan bersama ama dengan keluarga Kirangga, maka Kasada pun dipersilahkan untuk beristirahat di bilik gandok yang memang telah dipersiapkan. Jangkung mengantarkannya ke bilik itu sambil berkata, Beristirahatlah. Nanti sebelum senja kita berjalan-jalan ke sudut desa, kita dapat melihat bulak di sebelah. Besok pagi-pagi kita akan pergi ke pasar. Pasar yang tentu akan menarik, karena kebetulan besok adalah hari pasaran. Kasada mengangguk-angguk sambil berkata, Terima kasih. Tetapi besok siang aku sudah harus kembali ke barak. Ayah ada di sini. Kau mendapat kesempatan beristirahat sampai sepekan, berkata Jangkung. Ah, tentu tidak, jawab Kasada. Nah, silahkan. Aku akan melihat kuda-kuda yang ada di kandang, berkata Jangkung kemudian. Ketika Jangkung meninggalkannya, Kasada duduk sendiri di Serambi Gandok sambil memandang halaman yang nampak sejuk dan bersih. Riris sempat datang ke Serambi untuk menghidangkan minuman hangat. Beberapa saat mereka bercakap-cakap di Serambi Gandok. Bahkan Kasada sempat bertanya, Kenapa kau tidak pernah pergi ke Pajang selagi kirangga ada di Pajang? Mungkin kau dapat melihat-lihat keadaan kota. Pasarnya atau tata kehidupannya yang tentu agak lain dengan tata kehidupan di sini. Aku sudah sering pergi ke Pajang. Tetapi hanya sebentar-sebentar saja. Aku memang tidak sempat melihat kehidupan di Pajang seutuhnya. Namun agaknya aku tidak akan kerasan tinggal di sana. Kenapa bertanya Kasada? Rasa-rasanya tidak ada ketenangan. Di padukuhan ini, kehidupan terasa tenang. Meskipun sekali-sekali terjadi gejolak karena gelombang kehidupan yang dapat menempuh siapa saja, namun rasa-rasanya tidak selalu diburu seperti hidup di Pajang, jawab Periris. Kasada tersenyum. Katanya, tetapi untuk mencapai tataran kehidupan yang lebih tinggi, maka di Pajang rasa-rasanya lebih banyak kemungkinannya. Jika semua orang berpendirian seperti itu, maka padukuhan dan padasan akan menjadi kosong, jawab Periris. Kasada tertawa. Katanya, kau benar Riris. Ada kalanya orang yang terdampar di Pajang yang ramai justru kehilangan kesempatan sama sekali. Tidak demikian halnya hidup di padukuhan. Tanah memang perlu diolah untuk dapat menghasilkan pangan bagi kita semuanya. Seperti Kakang Baratta. Ia tentu tidak akan meninggalkan tanah perdikannya. Ia pernah hidup di kota untuk beberapa lama. Namun akhirnya ia kembali pula ke tanah perdikannya, jawab Periris. Wajah Kasada berkerut mendengar nama Baratta terlontar dari bibir Riris. Namun ia sudah terbiasa mengendalikan perasaannya sehingga sama sekali tidak membayang di wajahnya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Ya, orang-orang seperti Baratta tidak seharusnya meninggalkan kampung halamannya. Penaga dan pikirannya sangat diperlukan oleh putaran kehidupan di lingkungannya. Namun Riris tidak berbincang lebih lama lagi. Sambil mempersilahkan Kasada minum dan beristirahat, maka Riris pun berkata, Ah, sudahlah Kakang. Aku harus membantu ibu. Sepeninggal Riris, Kasada menarik nafas dalam-dalam. Setelah beberapa kali bertemu, maka Riris tidak lagi nampak terlalu canggung. Ia sudah dapat berbicara lancar serta mengemukakan pendapatnya. Namun Kasada, memang menjadi berdebar-debar jika Riris menyebut nama Baratta. Ketika Kasada baru menghirup minuman hangatnya sambil duduk bersandar dinding serambi dengan melipat kakinya, tiba-tiba sumbaga telah menghampirinya. Kasada memang terkejut. Ia belum begitu mengenal sumbaga, meskipun ia sudah tahu serba sedikit tentang anak muda yang ada di rumah kirangga itu. Marilah, duduklah. Kasada mempersilahkan anak muda itu untuk duduk di sebelahnya. Namun sumbaga menggeleng lemah. Katanya, Terima kasih. Aku tidak merasa perlu untuk duduk. Oh, justru Kasadalah yang bangkit berdiri. Jadi, apakah ada pesan untukku? Ya, jawab sumbaga. Dari kirangga atau dari Riris bertanya Kasada pula. Namun dengan tegas sumbaga menjawab, tidak dari. Riris. Dan tidak pula dari kirangga. Jadi, pesan dari siapa Kasada menjadi agak heran. Dari aku sendiri, jawab sumbaga. Oh, Kasada mengangguk-angguk meskipun ia masih tetap merasa heran melihat sikap anak muda itu. Pesan apa yang kau maksud? Kenapa kau datang kemari bertanya sumbaga? Wajah Kasada menjadi tegang. Ia tidak segera tahu arah pertanyaan sumbaga. Namun ia pun kemudian menjawab, aku hanya sekedar singgah. Aku baru pulang dari tanah perdikan Sembojan menuju ke Pajang. Jika kau hanya sekedar singgah, kenapa kau tidak segera melanjutkan perjalanan bertanya sumbaga kemudian? Aku akan bermalam semalam di sini, jawab Kasada. Kenapa kau bermalam di sini? Bukankah Pajang tidak? Terlalu jauh dari sini desa Kasumbaga. Kasada memang menjadi bingung. Dengan tanpa mengetahui latar belakang sikap sumbaga, Kasada itu pun menjawab, kirangga minta aku bermalam di sini. Apakah kau tidak tahu bahwa itu hanya sekedar basa-basi? Seharusnya kau tanggap akan sikap kirangga di Payuda. Ia tidak senang jika seseorang bermalam di rumah ini, berkata sumbaga. Tetapi tidak ada kesan seperti itu. Juga pada jangkung dan riris, jawab Kasada Lugu. Sudahlah. Sekarang, sebaiknya kau tinggalkan rumah ini. Jika kau tidak pergi sekarang juga, maka akibatnya akan kurang baik bagimu. Meskipun kau seorang rajurit pilihan yang mampu memenangkan pertandingan di barakmu, namun di sini kau bukan apa-apa bagiku, berkata sumbaga. Aku tidak tahu maksudmu. Jika demikian, baiklah aku berbicara berterus terang. Setidak-tidaknya kepada. Jangkung. Apakah yang kau katakan itu benar? Sebab menilik sikap mereka, maka mereka merasa senang aku bermalam di sini, jawab Kasada. Kau terlalu dungu. Kau tidak perlu bertanya kepada siapapun juga. Mereka semuanya lamis. Sekarang, kemasi pakaianmu dan pergilah. Aku akan membawa kudamu kemari, berkata sumbaga pula. Kasada memang menjadi agak bingung. Tetapi ia tidak langsung mempercayai kata-kata itu. Ia yakin bahwa tentu ada sesuatu yang tidak wajar pada anak muda yang bernama sumbaga itu. Karena itu, maka ia pun berkata, tidak kisana. Aku tidak akan pergi sebelum aku berbicara dengan Kirangga di payuda atau Jangkung. Aku bukan pengemis yang dapat kau usir begitu saja dari tempat ini. Aku datang ke rumah Kirangga, pimpinanku yang aku kenal dengan baik. Jika kau mengada-ada, apa sebenarnya kepentinganmu? Wajah sumbaga menjadi merah. Katanya, jika kau tidak mau pergi, kau jangan menyesal. Kau akan membuat perhitungan dengan aku. Jika kau jantan, maka kau tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun juga. Kecuali jika kau tidak lebih dari seorang perempuan yang hanya pantas mengenakan kain panjang dengan sabuk kemben dan memotong berambang di dapur. Nanti tengah malam aku akan menemuhimu lagi. Sumbaga tidak menunggu jawaban kasada. Ia pun kemudian telah meninggalkan kasada termangu-mangu. Kasada itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil duduk kembali. Dihirupnya minumannya sambil berdesah perlahan, ada apa pula dengan sumbaga. Tetapi kasada tidak menunjukkan kegelisahannya itu. Ia berlaku wajar saja. Setelah mandi dan berbenah diri, menjelang senja bersama-sama dengan jangkung, kasada melihat-lihat jalan padukuhan. Kemudian keduanya pergi ke mulut jalan induk padukuhan itu untuk melihat bulak yang luas, yang terbentang di sebelah padukuhan itu. Sawah, batang padi dan air yang mengalir di parit-parit selalu menarik perhatian, berkata kasada ketika mereka berdiri di tanggul parit di luar padukuhan. Di ujung kademangan ini masih terdapat sebuah hutan yang memanjang, menusuk masuk ke daerah kademangan sebelah. Tetapi hutan itu terjulur lebih luas lagi sampai ke lereng bukit, berkata jangkung. Apakah padukuhan-padukuhan terdekat dengan hutan itu tidak merasa terganggu? Bukankah hutan itu masih dihuni binatang buas bertanya kasada? Di luar hutan itu terdapat semacam padang perdu yang seakan-akan memisahkan lingkungan hutan dan lingkungan padesan yang berpenghuni. Kemudian sawah dan pategalan. Meskipun demikian para petani cukup berhati-hati, sehingga hampir tidak pernah terjadi seorang petani diserang oleh binatang buas meskipun hal itu memang pernah terjadi tiga tahun yang lalu, jawab jangkung. Kasada mengangguk-angguk. Ada keinginannya untuk melihat padang perdu itu. Namun nampaknya senja menjadi semakin suram, sehingga keduanya pun kemudian memutuskan untuk kembali saja. Besok pagi kita akan melihat-lihat lebih banyak. Jika kau ingin pergi ke hutan, besok kita melihat hutan itu, berkata jangkung. Kasada tertawa. Katanya, besok kita pergi ke pasar. Jika tidak terlalu siang kita dapat pergi ke padang perdu itu. Tetapi jika kesiangan, biarlah kita tidak usah ke sana. Jangkung pun tertawa. Katanya, agaknya kau sudah sering melihat hutan. Dan hutan di mana-mana tentu tidak akan banyak bedanya. Kasada masih tertawa. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk, sambil berkata, tanah masih cukup luas. Tetapi apakah di sini ada hutan khusus? Maksudmu bertanya jangkung. Hutan yang menghasilkan kayu-kayuan atau buah-buahan yang dipelihara secara khusus. Tidak dibiarkan begitu saja seperti hutan-hutan yang liar itu bertanya Kasada. Tidak, jawab jangkung. Kasada pun tidak bertanya lagi. Namun tiba-tiba saja niatnya untuk berbicara dengan jangkung tentang sikap sumbaga tidak tertahankan. Berbeda dengan Barata yang tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan penghuni rumah itu sebelum ia memenuhi tantangan sumbaga. Tetapi Barata juga tidak mengatakan apapun sesudahnya, sehingga sumbaga sempat mengaku telah terjatuh ketika isi rumah itu bertanya tentang wajahnya yang memar. Ketika jangkung mendengar cerita Rakasada sambil melangkah menyusup jalan padukuhan yang menjadi semakin suram itu, ia terkejut. Dengan nada tinggi ia berkata, aku akan memanggilnya. Aku akan berbicara dengan kakang sumbaga. Jangan tergesa-gesa, cegah Kasada, aku masih belum tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi bertanya jangkung. Aku akan melihat apa yang akan dilakukannya, jawab Kasada. Aku akan berada di bilikmu malam nanti, berkata jangkung lalu katanya pula, aku akan berada di belakang selintru jika ia benar-benar mendatangimu malam nanti. Tetapi sebaiknya kau tidak usah mengatakan kepada kirangga lebih dahulu, desis Kasada. Jangkung mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia berdesis, agaknya ada sesuatu yang tidak wajar terjadi atasnya. Atau pada dasarnya kakang sumbaga memang agak terganggu keseimbangan jiwanya. Kasada tidak menyaut. Sementara itu, langkah mereka pun sudah hampir sampai regol halaman rumah kirangga di Payuda. Dua orang anak muda yang berpapasan sempat menyapa jangkung. Namun mereka berjalan terus. Setelah makan malam dan berbincang-bincang dengan keluarga kirangga beberapa lama maka kirangga pun berkata, Nah, jika kau sudah lelah, beristirahatlah. Sebaiknya kau tidak usah kembali ke barak besok. Lusa kita bersama-sama kembali. Kitu menggung tentu tidak akan menyalahkan kau. Kasada memang menjadi ragu-ragu. Jika yang berkata demikian itu adalah atasannya langsung, maka ia percaya bahwa ia memang tidak akan dianggap bersalah. Tetapi ia pun merasa segan untuk bermalam dua malam di rumah kirangga. Apalagi mengingat sikap sumbaga. Karena itu, maka Kasada pun kemudian berkata, Kirangga, agaknya Kitu menggungjaya Yuda memang tidak menganggap aku bersalah. Tetapi rasa-rasanya aku akan meninggalkan kesatuanku terlalu lama. Para pemimpin kelompoklah yang tentu menunggu-nunggu. Kirangga di Payuda tersenyum. Katanya, jika aku bukan salah seorang pandega di barak kita, maka aku akan dapat mengabaikan alasanmu. Tetapi aku justru salah seorang pimpinan di barak itu. Justru itu, sahut jangkung, ayah dapat memerintahkan Kasada untuk mengawal ayah sampai lusa. Kirangga tertawa. Katanya, kau kira aku dapat berbuat apa saja menurut kemauanku tanpa menghiraukan paugeran yang berlaku. Tetapi bukankah ayah sudah menganjurkan agar Kasada pulang besok lusa bersama ayah, berkata jangkung. Itulah yang dapat aku lakukan tanpa menyimpang dari paugeran. Bukan memerintahkan Kasada untuk mengawalku, jawab Kirangga. Jangkung mengerutkan dahinya. Katanya, itulah yang membuat aku sulit untuk berada di dunia keperajuritan sebagaimana ayah. Kasada pun tertawa. Katanya, kau sendiri yang mempersulit persoalan yang sebenarnya cukup sederhana. Jangkung juga tertawa. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Kirangga pun kemudian telah mempersilahkan sekali lagi agar Kasada beristirahat di bilik gandok. Marilah, berkata jangkung, aku antar kau ke bilikmu. Sebenarnya jangkung ingin tetap berada di bilik. Kasada sampai sumbaga datang kepadanya. Beberapa saat kemudian, rumah Kirangga di Payuda itu menjadi sepi. Semua orang telah berada di dalam bilik masing-masing kecuali jangkung yang sengaja berada di bilik yang diperuntukkan bagi Kasada. Di dalam bilik itu memang terdapat sebuah selintru yang dibuat dari kayu. Aku akan tidur di belakang selintru ini, berkata jangkung. Jika sumbaga datang, aku tentu akan terbangun. Bukankah ia harus mengetuk pintu lebih dahulu? Kasada ini mengangguk. Katanya, tentu. Pintu itu diselarak dan hanya dapat dibuka dari dalam. Jangkung pun kemudian telah membentangkan sebuah tikar. Ia sengaja tidur di tempat yang sempit di antara dinding bilik itu dengan sebuah selintru kayu. Sementara itu, ia mempersilahkan jangkung tidur di amben bambu yang memang tersedia di dalam bilik itu. Ternyata baik jangkung maupun Kasada tidak segera dapat tidur. Mereka bahkan seakan-akan menunggu sampai tengah malam. Sebenarnya lah seperti yang pernah terjadi dengan risang, maka tengah malam sumbaga itu telah mengetuk pintu bilik gandok. Kasada dan jangkung ternyata masih belum tidur. Karena itu, maka dengan cepat Kasada menyahut, ya, aku belum tidur. Kasada pun segera bangkit. Namun jangkung yang juga sudah bangkit memberi isyarat agar Kasada berhati-hati. Ketika kemudian pintu terbuka, dilihatnya sumbaga berdiri termangu-mangu di muka pintu. Dengan nada rendah sumbaga berkata, apakah kau mengatakan hal ini kepada seseorang? Tidak, jawab Kasada, tetapi apa maksudmu kita akan pergi ke halaman belakang? Aku es udah. Menyalakan sebuah obor kecil di bawah rumpun bambu. Kita akan berkelahi. Jika kau kalah, kau berjanji untuk tidak akan datang lagi ke rumah ini. Jika kau memaksa untuk datang, maka aku akan memukulimu. Tetapi jika kau masih datang lagi, maka aku akan membunuhmu, berkata sumbaga. Jika kau yang kalah bertanya Kasada. Aku tidak akan berbicara tentang sesuatu hal yang tidak mungkin, jawab sumbaga. Jadi menurut dugaanmu, kau tidak mungkin kalah bertanya Kasada. Ya, aku tidak mungkin kalah. Aku adalah seorang laki-laki sejati, jawab sumbaga. Kasada memang masih ragu-ragu. Namun sumbaga itu kemudian berkata, Pergilah. Aku menunggu. Jangan takut bahwa aku akan membunuhmu. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sempat bertanya lagi. Sementara sumbaga telah meninggalkan gandok menuju ke halaman belakang rumah kirangga. Agak jauh di bawah rumpun bambu sumbaga telah menyalakan sebuah obor kecil yang hanya dapat menerangi sebuah lingkaran kecil di bawah rumpun bambu itu. Di dalam biliknya Kasada termangu-mangu sejenak. Jangkung yang telah keluar dari balik selintru itu pun berdesis, memang aneh. Tetapi pergilah ke kebun belakang. Aku akan melihat apa yang akan dilakukan oleh sumbaga itu. Kasada mengangguk. Namun ia pun telah meninggalkan senjatanya di bilik itu. Meskipun ia belum pernah membicarakan persoalan sumbaga itu dengan Barata, tetapi seperti Barata, ia tidak ingin kehilangan pengamatan diri dan mempergunakan senjata untuk melawan sumbaga dalam keadaan yang sulit. Sejenak kemudian, Kasada sudah berada di kebon belakang di bawah rumpun bambu. Ternyata apa yang telah terjadi atas Barata telah terulang lagi. Sumbaga telah mengancam Kasada agar tidak datang lagi ke tempat itu dan apalagi bertemu dengan Riris. Ternyata Kasada kemudian mengetahui kenapa sumbaga itu mengancam agar ia pergi dan tidak kembali. Ternyata sumbaga tidak mau melihat seseorang bertemu dan berbicara dengan Riris, apalagi kemudian berhubungan lebih erat lagi. Dalam pada itu jangkung ternyata telah dapat mendengar semuanya. Di luar pengetahuan sumbaga, maka jangkung mendengar apa yang telah dikatakan sumbaga kepada Kasada. Jantung jangkung memang menjadi berdebar-debar. Hampir saja ia kehilangan kekang diri dan meloncat menyerang sumbaga yang telah berani mengancam tamunya. Bahkan sumbaga telah mengulangi keterangannya, bahwa sebenarnya kirangga juga membenci orang-orang yang bermalam di rumahnya. Namun untunglah bahwa jangkung masih tetap menahan diri. Bahkan kemudian timbul keinginannya, untuk mengetahui apa yang akan terjadi kemudian, ia yakin, bahwa Kasada tidak akan mengalami kesulitan karena Kasada adalah seorang prajurit yang sangat baik. Bahkan ia telah mampu mengalahkan salah seorang pimpinannya, kirangga Prangwirewan. Sejenak kemudian, maka Kasada pun telah bertempur pula melawan sumbaga. Ternyata sumbaga adalah seorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun apa yang pernah terjadi dengan Barata, telah terulang kembali. Kasada semakin lama semakin menekannya. Bahkan seperti juga Barata, Kasada memberinya kesempatan untuk menghentikan perkelahian tetapi sumbaga tidak pernah mengakui bahwa ia akan kalah dalam perkelahian itu. Beberapa kali sumbaga telah ikl lempar jatuh. Bahkan kemudian nafasnya menjadi semakin terengah-engah. Penaganya sudah jauh susut. Bahkan berdiri pun seakan-akan tidak lagi mampu untuk tegak. Tetapi setiap kali Kasada mengatakan bahwa ia akan kalah, sumbaga telah menolaknya. Bahkan ia pun kemudian berkata dengan penuh keyakinan akan kemenangannya. Nah Kasada, sekarang kau harus menyadari bahwa kau ternyata tidak dapat berbual apa-apa. Berjanjilah bahwa kau tidak akan datang kembali ke rumah ini. Kasada bergeser beberapa langkah surut. Katanya, bukan aku yang akan kalah. Kau harus melihat kenyataan, bahwa kau sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Menyerahlah. Berjanjilah agar aku tidak menjadi marah dan membunuhmu, geram sumbaga. Kasada memang menjadi jengkel. Dengan kerasnya ia menyerang. Kakinya yang terayun dengan derasnya telah mengenai lambungnya sehingga sumbaga yang sudah lemah itu terlempar selangkah menyamping dan kemudian jatuh terbanting di tanah. Nah, tetapi anak muda itu telah terbangun lagi meskipun agak kesulitan untuk bangkit. Sekali lagi sumbaga mengancam. Nah, kau harus melihat kenyataan. Kau sudah aku kalahkan. Pergilah dan jangan kembali. Kasada yang jengkel itu menjawab, tidak. Aku akan kembali seribu kali. Aku akan mengunjungi riris sesuka hatiku. Aku senang kepada gadis itu dan gadis itu senang kepadaku. Nah, apa pedulimu? Sumbaga mengumpat kasar sambil menyerang. Tangannya terjulur lurus mengarah ke kening kasada. Tetapi kasada menghindari, maka hampir saja sumbaga itu jatuh terjerembab dengan sendirinya. Yang tidak dilakukan oleh barata adalah dengan sengaja membakar hati anak muda itu. Kasada ingin tahu, sampai sejauh mana sikap sumbaga yang tidak sewajarnya itu. Jika barata memaksa sumbaga untuk melihat kenyataan dan mengakui kekalahannya, maka kasada telah menggelitik hati sumbaga. Katanya, sumbaga. Ketahuilah. Beberapa hari lagi, orang tuaku akan datang kemari. Mereka akan melamar riris untuk menjadi istriku. Kau tidak akan dapat mencegahnya, karena kau tidak dapat mengalahkan aku. Iblis kau, sekali lagi sumbaga meloncat menyerang. Tetapi ketika kasada berhasil menghindarinya, maka sumbaga justru telah terseret oleh kekuatannya yang tersisa. Sejenak sumbaga terhuyung-huyung. Namun kemudian sumbaga itu telah jatuh terpelungkup. Tertatih-tatih anak muda itu bangkit. Sementara kasada masih tetap memanasi hati anak muda itu, sehingga beberapa kali sumbaga menyerang, namun beberapa kali anak muda itu jatuh terjerembap. Sehingga, akhirnya, sumbaga itu tidak dapat lagi untuk bangkit. Ketika ia mencoba untuk berdiri, maka ia pun telah terjatuh pada lututnya. Namun ia masih berkata, Ingat kasada. Aku telah mengalahkanmu. Kau telah berjanji untuk tidak akan kembali lagi ke rumah ini untuk selama-lamanya. Tentu aku akan kembali bersama orangtuaku. Dalam waktu dekat, sumbaga. Kau boleh menyaksikan apa yang akan dikatakan oleh orangtuaku, jawab kasada. Sumbaga mengeram. Namun ketika ia mengerahkan sisa tenaganya untuk menyerang, maka ia pun telah terjatuh lagi. Sumbaga kemudian duduk sambil mengerang. Namun ternyata ia tidak sekedar mengerang kesakitan. Tetapi sumbaga itu telah menangis. Sumbaga, kasada terkejut. Dengan hati-hati ia mendekat sambil bertanya, Kenapa kau menangis? Sumbaga justru menangis semakin keras. Betapa ia berusaha menahan tangisnya, namun ia tidak mampu melakukannya. Air matanya mengalir di antara jari-jari tangannya yang menutup wajahnya. Kenapa kau tidak menepati janjimu kasada? Suaranya mengambang di sela-sela isaknya, kau berjanji untuk tidak kembali lagi. Kasada menjadi bingung. Ia tidak pernah ingin berjanji sebagaimana dimaksud oleh sumbaga. Tetapi ia ingin agar sumbaga itu tidak menangis semakin keras. Dalam pada itu, jangkung tidak dapat terus-menerus bersembunyi. Semula ia mengagumi kasada yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun kemudian ia menjadi jengkel dan marah melihat sikap sumbaga. Tetapi ketika ia melihat sumbaga menangis, maka jangkung pun menjadi bingung. Karena itu, maka jangkung pun justru telah meloncat dari persembunyiannya dan melangkah mendekat sumbaga yang menangis. Kakang sumbaga, kenapa kau menangis? bertanya jangkung. Sumbaga terkejut. Sekejap tangisnya terhenti. Namun kehadiran jangkung telah membuat hatinya semakin kacau. Di luar sadarnya ia bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Jangkung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun bertanya pula, kenapa semuanya itu kau lakukan? Kau adalah sana kadang kami. Kau adalah keluarga kami. Sumbaga termangu-mangu sejenak. Namun isaknya masih saja terdengar. Sementara air matanya masih juga mengembun di pelupuknya. Tetapi sumbaga tidak menjawab. Sudahlah, berkata kasada kemudian, kembalilah ke dalam bilikmu. Sumbaga tidak menjawab. Namun jangkung masih juga bertanya, apakah kau berbuat seperti ini juga kepada Barata saat ia berada di sini? Pagi-pagi kami melihat wajahmu memar dan tubuhmu seolah-olah kesakitan. Setiap kali kau ditanya tentang memar itu maka kau selalu menjawab, bahwa kau tergelincir dan jatuh. Ternyata yang terjadi atasmu waktu itu sebagaimana terjadi sekarang? Sumbaga mengangguk kecil. Untunglah kau berhadapan dengan Barata dan kasada. Jika hal ini kau lakukan terhadap orang lain, mungkin kau sudah dibunuhnya, berkata jangkung. Namun jawab sumbaga mengejutkan, aku tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Apalagi sikapmu seperti itu, sahut jangkung, seseorang yang sebenarnya tidakkah ingin membunuhmu, justru kau dorong untuk melakukannya. Aku tahu sebenarnya kau tahu bahwa kau telah dikalahkan oleh Barata dan kasada. Tetapi tentu ada sesuatu yang tidak wajar atasmu. Wajah sumbaga menegang. Namun kemudian tangisnya tiba-tiba meninggi. Sudah. Sudahlah, berkata kasada, kembali sajalah ke bilikmu. Mumpung masih malam. Kau dapat beristirahat sejenak sebelum besok pagi-pagi kau harus mandi. Kecuali wajahmu yang tentu pengap bukan saja karena memar. Tetapi juga karena kau telah menangis seperti perempuan. Aku adalah laki-laki sejati, jawabnya disela-sela isaknya. Jangkung menarik nafas dalam-dalam untuk mengendapkan perasaannya yang bergejolak melihat sikap sumbaga. Namun ia pun kemudian berkata lebih keras, cepat kembali ke bilik KMU. Sumbaga mencoba untuk diam. Meskipun nampak dadanya yang justru menjadi sesak, tetapi sumbaga memang diam. Sambil menunduk ia pun telah bangkit dan berjalan meninggalkan rumpun bambu dan obor kecilnya. Jangkunglah yang kemudian memadamkan obor kecil itu dan membawanya kembali ke belakang rumah, karena obor kecil itu sering dipergunakan jika ada keperluan malam hari di belakang rumah dekat sumur. Jika malam hari masih harus mencuci mangkuk atau alat-alat dapur yang lain karena satu keperluan. Atau harus pergi ke pakiwan di malam hari, maka obor itu dinyalakan. Kasada pun kemudian telah kembali pula ke biliknya setelah membersihkan dirinya di pakiwan. Sementara Jangkung telah ikut pula ke bilik Rasada digandok. Beberapa saat keduanya masih berbincang. Kasada sependapat dengan Jangkung bahwa hal yang sama tentu pernah terjadi pula atas Baratta. Waktu itu tidak ada seorang saksi pun, berkata Jangkung, karena itu Kakang Sumbaga masih dapat mengelap dengan mengatakan bahwa ia terjatuh. Sementara Baratta tentu agak segan pula untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kasada mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berdesis, Jangkung, apakah dengan demikian Sumbaga justru berbahaya bagi Riris? Ya, selama ini kami sangat percaya kepadanya. Jika aku pergi sementara ayah berada di pajang, Sumbagalah yang aku serahi untuk melindungi rumah ini. Tugas itu dilakukan dengan baik karena ia memang masih mempunyai hubungan keluarga dengan kami. Namun, dalam keadaan kecewa, maka hal-hal yang tidak diinginkan akan dapat terjadi, desis Jangkung. Kau dan Kirangga harus segera mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindungi Riris. Meskipun kehadirannya itu juga dalam rangka usaha Kirangga untuk melindungi seisi rumah ini termasuk Riris, berkata Kasada pula. Jangkung, mengangguk-angguk. Katanya, mumpung ayah ada di rumah. Besok pagi-pagi aku akan berbicara dengan ayah tentang Kakang Sumbaga. Kasada mengangguk-angguk. Agaknya itulah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh Jangkung. Demikianlah sejenak kemudian, Jangkung telah mempersilahkan Kasada untuk tidur lagi. Katanya, aku akan kembali ke bilikku. Pintu samping tentu tidak diselarak oleh ayah karena ayah tahu aku mengantarmu ke dalam bilikmu. Sepeninggal Jangkung, maka Kasada pun telah berbaring di amben bambu di dalam biliknya. Angan-angannya menerawang ke beberapa saat mundur. Ia membayangkan Barata yang juga mendapat perlakuan sebagaimana dirinya oleh Sumbaga. Tentu Sumbaga melihat apa yang terjadi dengan Barata dan Riris. Mungkin karena itu, ia menjadi curiga kepada setiap anak muda yang datang ke rumah ini, karena sebenarnya Sumbaga sendiri juga menaruh hati kepada gadis itu, berkata Kasada di dalam hatinya. Kasada justru menjadi gelisah karena angan-angannya itu. Karena itu, ia justru tidak dapat tertidur lagi. Beberapa kali ia justru bangkit dan berjalan hilir mudik. Namun kemudian ia duduk lagi di pembaringannya dan bahkan membaringkan diri. Ketika Kasada mendengar ayam jantan berkokok menjelang fajar, maka Kasada pun tidak lagi berniat untuk tidur, sehingga semalam suntuk anak muda itu tidak tertidur sama sekali. Bahkan kemudian ia pun telah bangkit dan melangkah keluar bilik di gandok itu. Ternyata hari telah menjadi terang tanah. Ayam-ayam sudah keluar dari kandangnya dan berkeliaran di halaman meskipun beberapa ekor di antaranya masih nampak kedinginan di sudut pendapa. Lampu minyak di pendapa masih menyala. Namun di jalan padukuhan di depan rumah Kirangga telah terdengar pedati yang lewat. Suara tembang para pedagang yang duduk memeluk lutut di dalam pedati yang berjalan lamban menuju ke pasar. Kebetulan hari pasaran, berkata Kasada kepada diri sendiri. Beberapa saat kemudian Kasada telah pergi ke Pakiwan. Ternyata jambangannya masih belum terisi. Karena itu, maka Kasada pun telah menarik senggut timba untuk mengisi jambangan. Baru setelah jambangan itu penuh, Kasada pun mandi pula. Betapa sejuknya air dingin di pagi hari. Bukan saja badannya yang menjadi segar. Tetapi penalarannya dan perasaannya pun terasa menjadi lebih bening. Ketika langit menjadi terang dan matahari mulai bangkit, Jangkung telah pergi ke bilik Kasada. Ia termangu-mangu sejenak ketika ia melihat Kasada justru sudah berbenah diri. Kau mandi atau tidak bertanya Jangkung? Tentu, jawab Kasada, Bukankah kau lihat bahwa aku sudah siap? Jangkung yang juga sudah mandi dan berpakaian rapi mengangguk-angguk. Katanya, aku kira kau terlambat bangun karena letih dan mengantuk. Ternyata kau tentu bangun lebih dahulu dari aku. Aku bukan saja bangun lebih dahulu. Tetapi aku memang tidak tidur semalam, jawab Kasada. Jangan terlalu kau pikirkan. Aku datang untuk mengajakmu berbicara dengan ayah sebelum kita pergi ke pasar. Agaknya ayah sudah duduk di ruang dalam. Minuman panasnya telah tersedia, ajak Jangkung. Berdua mereka kemudian telah masuk ke ruang dalam. Ternyata Riris sedang sibuk mempersiapkan minuman dan makanan. Ketika ia melihat Jangkung dan Kasada datang, maka Riris pun berkata, Marilah, silahkan Kakang. Bukankah kau tidak terbiasa mempersilahkan aku seperti itu? Kau biarkan saja aku minum atau tidak minum, sahut Jangkung. Aku tidak mempersilahkanmu, jawab Riris. Jadi siapa bertanya Jangkung? Ah, entahlah, wajah Riris terasa menjadi panas. Bahkan ia pun kemudian telah meninggalkan ruang itu. Kau selalu mengganggu adikmu, desis Kirangga Dipayuda yang juga sudah duduk di ruang tengah. Lalu katanya, sebenarnya biar saja ia duduk di sini. Riris yang sudah menjadi semakin dewasa sudah harus tidak lagi menjadi seorang pemalu. Tetapi sutah saatnya ia dipingit ayah, jawab Jangkung. Ia sengaja berbicara agak keras asa Riris dapat mendengarnya. Tetapi Kirangga Dipayuda justru tertawa. Katanya, pada saatnya gadis itu memang harus dipingit. Beberapa orang gadis anak tetangga kita juga ada yang dipingit. Tetapi aku mempunyai care sendiri untuk memingit anak gadisku. Jangkung tidak menjawab. Tetapi ia tersenyum ketika ia mendengar nampan yang dilemparkan ke geledek rendah di ruang samping. Tentu Riris yang tersinggung. Sudahlah, duduklah, minta Kirangga kepada Jangkung. Ia pun kemudian juga mempersilahkan Kasada duduk. Minumlah, Kirangga mempersilahkan, mumpung masih hangat. Kasada yang tidak tidur semalam suntuk itu pun menghirup minuman hangat, sehingga tubuhnya yang menjadi agak segar setelah mandi, menjadi lebih segar lagi. Darahnya serasa menjadi hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun dalam pada itu Jangkung pun kemudian berkata, Ayah, sebenarnya ada sesuatu yang penting aku katakan kepada ayah. Tentang apa bertanya ayahnya? Kakang Sumbaga, jawab Jangkung. Ada apa dengan Sumbaga bertanya Kirangga pula? Jangkung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ada sesuatu yang tidak wajar. Kirangga mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian berkata, Aku belum melihatnya pagi ini. Tetapi apa yang sudah dilakukannya? Jangkung memang agak ragu-ragu. Tetapi ia telah melihat sendiri apa yang telah terjadi. Ia pun mencemaskan riris di mana-mana datang apabila ia berada di rumah sendiri. Jangkung pun teringat kepada anak muda yang menjadi seperti kehilangan akal karena ia mencintai riris, Tetapi riris tidak menanggapinya, sehingga anak muda itu telah mencoba memergunakan kekerasan. Untunglah saat itu ada barata, dan secara kebetulan ketika kekerasan itu terjadi lagi, Kasada sempat menolongnya. Kau nampaknya ragu-ragu untuk mengatakannya, desisayahnya kemudian. Jangkung menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian dipaksakannya bibirnya untuk mengatakan apa yang dilihatnya semalam. Kirangga di Payuda mendengarkan keterangan Jangkung itu dengan saksama. Namun terasa betapa jantungnya berdenyut semakin keras. Demikian Jangkung selesai dengan keterangannya tentang sumbaga, Maka Kirangga pun berkata, Jangkung, sebaiknya kau panggil sumbaga. Biarlah aku berbicara dengan anak itu. Baik ayah, jawab Jangkung. Hati-hatilah. Dalam keadaan seperti itu, sumbaga akan menjadi terlalu cepat tersinggung, Pesan Kirangga. Baik ayah, jawab Jangkung kemudian. Sejenak kemudian maka Jangkung pun telah keluar dari ruang dalam itu untuk memanggil si imbaga. Sementara itu Kirangga bertanya tentang beberapa hal kepada Kasada dalam hubungannya dengan sumbaga. Seperti Jangkung, maka Kasada pun telah berkata terus terang. Bahkan Kasada pun berkata bahwa hal serupa telah terjadi pula terhadap Barata beberapa saat yang lalu. Tetapi agaknya Barata tidak dapat mengatakan hal itu kepada siapapun. Kirangga di Payuda menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berdesis, Kenapa hal itu harus terjadi? Aku semula percaya kepada anak itu. Namun tiba-tiba ia telah berubah. Dalam pada itu, dengan tergesa-gesa Jangkung telah masuk ke ruang dalam. Dengan wajah yang nampak gelisah ia berkata, Sumbaga tidak ada ayah. Kemana bertanya Kirangga? Jangkung tidak menjawab. Tetapi ia menunjukkan sesebek kain yang ditulisi dengan kapur yang agaknya dicolek dari botekan kapur sirih. Wajah Kirangga menjadi tegang. Tulisan itu berbunyi, Jangkung, pagi ini aku pergi entah kemana. Kirangga menggeleng-gelengkan kepalanya. Ketika kemudian Nyirangga masuk ke ruang dalam dan duduk bersama mereka, Maka Kirangga pun berkata, Satu persoalan lagi telah timbul. Persoalan apa? Kilurah bertanya Nyirangga yang sudah terbiasa memanggil Kilurah. Dalam hubungannya dengan anakmu, Riris, Jawab Kirangga. Apakah laki-laki yang pernah menjadi kehilangan akal itu mengganggu Riris lagi? Bertanya Nyirangga pula. Tidak, Kirangga di payuda menggeleng. Ia pun kemudian telah menceritakan tentang tingkah laku Sumbaga dan bahwa anak muda itu ternyata telah pergi. Jadi Sumbaga telah pergi suara Nyirangga menjadi dalam sekali. Aku juga tidak mengira sama sekali, Jawab Kirangga. Kenapa ia berbuat seperti itu? Metu Nyirangga. Menjadi basah, Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Aku juga tidak mengira sama sekali, Jawab Kirangga. Aku mohon maaf, Bahwa kedatanganku ke rumah ini sudah menimbulkan persoalan, Desis Kasada sambil mengangguk dalam-dalam. Tidak. Bukan salahmu, Jawab Kirangga. Aku kira bahwa hal ini terjadi, Justru lebih baik. Persoalannya segera kita ketahui sebelum terjadi sesuatu atas Riris. Bagaimanapun juga Sumbaga adalah seorang laki-laki dewasa. Jika hatinya telah ditumbuhi perasaan yang satu itu terhadap seorang gadis, Maka matanya akan dapat menjadi buta. Ia tidak lagi tahu siapakah yang dihadapinya. Kasada menundukkan kepalanya. Tetapi bagaimanapun juga ia juga merasa menjadi salah satu sebab kepergian anak muda yang bernama Sumbaga. Jangkung, Berkata Kirangga, Jika demikian, Maka kau sekarang menjadi satu-satunya pelindung adikmu. Jika Besok aku kembali ke Pajang, Maka keselamatan Riris akan sangat tergantung kepadamu. Jangkung mengangguk kecil. Namun ia pun kemudian bertanya, Apakah Riris tidak perlu tahu tentang hal ini? Aku kira ia lebih belaik mengetahuinya sehingga ia dapat menjadi lebih berhati-hati Jika ia bertemu dengan Sumbaga dimanapun juga, Berkata ayahnya. Lalu katanya kepada Nyirangga, Terserah kepadamu, bagaimana caranya kau berbicara dengan anak gadismu? Nyirangga mengangguk kecil sambil menjawab, Aku akan mencobanya. Aku akan berbicara dengan Riris. Baiklah, Desiski Rangga di Payuda, Kau dapat mengatakan kepadanya secepatnya. Nyirangga itu pun kemudian minta diri untuk menemui Riris. Namun ia masih sempat mempersilahkan Kasada untuk minum dan makan makanan yang telah dihidangkan. Namun dalam pada itu, Kasada dan Jangkung pun telah minta diri pula. Mereka akan melihat keramaian pasar yang sedang pasaran. Hari yang paling amai dalam waktu sepekan. Seperti yang direncanakan, Maka Jangkung telah mengajak Kasada untuk pergi ke pasar. Ketika mereka melihat matahari yang mulai memanjat langit, Jangkung berkata, Sudah agak kesiangan. Masih belum, Jawab Kasada, Bahkan sepagi ini pada umumnya pasar belum temawan. Jangkung mengangguk. Tetapi katanya, Jika kita dapat datang pagi-pagi, Maka kita akan dapat melihat para pedagang membuka dagangannya. Aku senang melihat bagaimana mereka mengatur dagangan mereka. Kemudian menjajakannya. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, Ya, Memang ada sesuatu yang menarik, Bagaimana seorang penjual telur menghitung telur yang dibawanya Atau saat ia membeli telur dari pedagang yang mengumpulkan telur di padesan dan menjualnya di pasar. Juga para pedagang gula kelapa. Mereka menghitung dagangannya sambil berdendang, Desis Jangkung. Namun mereka masih sempat melihat pasar itu menjadi semakin ramai menjelang temawan. Orang-orang yang datang untuk berbelanja semakin lama semakin banyak. Biasanya mereka berbelanja untuk sepekan, Karena di hari-hari lain, Kecuali hari pasaran, Pasar tidak seramai itu. Biasanya tidak lebih dari beberapa orang saja yang berjualan di pasar. Sedangkan di pinggir pasar hanya ada satu saja pandai besi yang membuka bengkelnya. Tetapi di hari pasaran ada tujuh atau delapan pandai besi yang sibuk bekerja membuat alat-alat pertanian dan barang-barang keperluan rumah setangga yang lain. Sementara itu, di rumah, Nyirangga Dipayuda telah memanggil Riris. Dengan hati-hati Nyirangga memberitahukan apa yang telah dilakukan sumbaga. Baik terhadap kasada, maupun terhadap barata. Nyirangga pun lelah memberitahukan, Kenapa sumbaga telah berlaku demikian? Wajah Riris terasa menjadi panas. Namun kemudian air matanya mulai mengalir di pipinya. Dengan menahan isak ia pun bertanya, Jadi kakang sumbaga telah pergi? Ya Riris, jawab ibunya, Aku pun merasa kehilangan. Aku sudah menduga perasaan apa yang tersembunyi di jantung kakang sumbaga. Tetapi aku masih belum yakin benar sehingga aku tidak berbuat apa-apa. Apa yang dapat kau lakukan seandainya hal itu dikatakan kepadamu bertanya ibunya. Riris tidak segera menjawab. Tetapi ia masih saja mengusap air matu yang mengalir dari pelupuknya. Riris, berkata ibunya, Kemungkinan itu masih ada. Suatu ketika sumbaga datang untuk melamarmu mendahului orang lain. Suara Riris menjadi semakin sendat, Ibu, aku menganggap kakang sumbaga sebagai kakak kandungku sendiri. Aku tidak dapat merubah perasaan itu. Tetapi seandainya aku dapat berbicara dengan kakang sumbaga, maka aku akan dapat menjelaskannya. Nyai Rangga termangu-mangu sejenak. Ia pun tahu bahwa Riris menganggap anak muda itu sebagaimana saudara kandung sendiri. Baiklah Riris, berkata ibunya, Sekarang kak sudah mengetahuinya. Bahkan kakakmu sumbaga itu telah melakukan perbuatan yang tidak kita duga sebelumnya. Ia masih beruntung, Bahwa ia berhadapan dengan Barata dan Kasada Sehingga mereka tidak berbuat lebih jauh daripada memenuhi keinginan sumbaga itu. Riris mengangguk. Namun ia tidak menjawab lagi. Meskipun selama ini sumbaga tidak pernah melakukan. Satu hal yang tidak sepantasnya, Namun kau harus berhati. Hati Riris. Kita tidak dapat membayangkan apa yang dapat dilakukan oleh seseorang. Meskipun sebelumnya nampak baik-baik saja, Tetapi kekecewaan dan harapan yang pudar bahkan padam sama sekali akan dapat merubah seseorang, Pesan ibunya. Riris mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Namun peristiwa itu ternyata membekas dalam di hati gadis itu. Ketika ia kemudian berada di dalam biliknya, Maka Riris mulai merenung. Aku sama sekali tidak berniat mengecewakan siapapun juga, Berkata Riris kepada diri sendiri, Tetapi aku pun tidak dapat mengorbankan diriku untuk sesuatu yang akan dapat menyiksaku seumur hidupku. Anak muda yang pernah kecewa itu pun pernah berbuat di luar kendali nalarnya bahkan dengan dibantu oleh beberapa orang keluarganya telah berniat mempergunakan kekerasan. Sumbaga pun seperti tidak lagi berpijak pada kesadaran nalarnya, Sehingga ia telah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal terhadap tamu-tamu keluarganya. Tetapi angan-angan Riris tidak berhenti sampai sekian. Yang kemudian terbayang adalah dua orang anak muda yang sering datang ke rumah itu. Keduanya pernah mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya dari Sumbaga, Kasada dan Barata. Yang seorang adalah seorang lurah prajurit yang nampaknya akan mempunyai masa depan yang baik dilangsungkan ke prajuritan, karena ternyata memiliki beberapa kelebihan dari prajurit-prajurit yang lain, bahkan dengan seorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sedang seorang yang lain pada wakil yang tidak terlalu lama akan diwisuda menjadi kepala janah perdikan Sembojan. Keduanya adalah sahabat yang sangat akrab, berkata Riris di dalam hatinya. Namun Riris pun sadar bahwa pada suatu saat akan dapat terjadi perubahan. Sebagai seorang gadis yang telah dewasa Riris serba sedikit dapat menangkap sikap kedua orang anak muda itu. Keduanya pernah menolongnya, menyelamatkannya dari tangan seorang yang kehilangan alarnya. Juga karena kecewa. Di luar sadarnya Riris berharap, bahkan berdoa, semoga ia tidak dihadapkan pada satu keadaan yang tidak dapat diatasinya lagi. Jika kedua orang anak muda itu bersama-sama mempunyai perasaan yang sama terhadapnya, maka ia benar-benar akan terjebak ke dalam persoalan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Riris dengan cemas membayangkan, seandainya, ya, seandainya kedua-duanya menaruh hati kepadanya, apakah ia akan dapat memilih satu di antaranya? Tetapi sudah tentu tidak mungkin kedua-duanya. Jika ia memilih seorang di antaranya dan yang lain menjadi kecewa, maka yang kecewa itu akan dapat berbuat sesuatu di luar kendali nalarnya. Hati Riris tentu akan hancur jika ia melihat kasada dan barata itu pada suatu saat akan berselisih karena dirinya. Namun bayangan itu agaknya tidak mustahil akan terjadi. Sementara itu kasada dan jangkung sudah beberapa lama berada si pasar. Mereka sempat melihat pandai besi yang bekerja keras di depan perapian yang panas untuk membuat alat-alat dari besi dan baja. Cangkul, parang, kejen bajak, pisau dan bahkan kapak pembelah kayu. Kasada memang tertarik melihat pandai besi yang sedang bekerja mengayunkan alat pemukul dari besi yang berat untuk menempa besi yang tengah membara membentuk alat-alat yang dikehendaki. Untuk beberapa lama mereka menunggui pandai besi di satu-dua bengkel kerja di pinggir pasar itu. Suara besi. Beradu saat mereka menempa terdengar seperti irama yang menghentak-hentak dari sebuah kerja yang keras. Beberapa orang pandai besi itu sudah mengenal dengan baik jangkung yang sering datang untuk membeli alat-alat bagi orang-orang yang bekerja di sawahnya, sehingga jangkung dapat berbicara bahkan berkelakar dengan mereka sambil melihat-lihat para pandai besi itu bekerja. Beberapa saat kemudian, maka jangkung dan kasada telah melangkah keluar dari pasar. Tetapi mereka masih melihat-lihat pasar hewan di sebelahnya. Berbagai macam binatang peliharaan diperjual belikan. Kambing, kerbau, lembu dan bahkan ada juga beberapa ekor kuda. Tetapi bukan kuda tunggangan sebagaimana diperdagangkan oleh jangkung. Kuda yang ada di pasar itu adalah kuda beban. Kau tentu tidak tertarik kepada kuda-kuda itu jangkung bertanya kasada. Jangkung tertawa. Katanya, tetapi kuda-kuda seperti itu banyak dibutuhkan oleh para pedagang untuk membawa barang-barang dagangannya. Kecuali pedati, kuda beban merupakan alat angkutan yang cukup baik, yang dapat lewat melalui jalan-jalan sempit. Kasada pun mengangguk-angguk. Sebuah pedati yang dapat membawa beban yang cukup banyak, namun tidak dapat melalui jalan-jalan sempit sebagaimana dapat dilalui oleh kuda beban. Beberapa saat kemudian, maka keduanya pun merasa sudah cukup lama melihat-lihat pasar, karena keduanya ternyata tidak membeli apapun juga. Bagi kasada agaknya lebih senang membeli apapun juga di pasar pajang-jang. Memang lebih besar dari pasar yang dilihatnya itu, meskipun pasar itu cukup ramai. Nah, berkata jangkung, kita nanti akan melihat-lihat padang perdu di tepi hutan. Kau harus pulang besok pagi sebagaimana dikatakan ayah. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, bukan karena aku tidak betah tinggal di rumahmu, tetapi apakah para pemimpin kelompok di pasukanku tidak menunggu-nunggu? Aku mengatakan kepada mereka, bahwa aku akan kembali hari ini. Tentu tidak. Bukankah pasukanmu tidak akan berangkat ke medan perang? Seandainya sore nanti pasukanmu harus berperang dan kau tidak kembali hari ini, maka kau akan dapat dipersalahkan. Berkata jangkung, tetapi hal itu tidak akan terjadi. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia memang lebih senang tinggal satu hari lagi di rumah Kirangga di Payuda. Tetapi ia juga merasa terganggu oleh peristiwa yang menyangkut anak muda yang bernama Sumbaga itu. Jangkung seakan-akan dapat membaca perasaan Kasada. Karena itu maka ia pun bertanya meskipun agak ragu, apakah kau kecewa karena sikap Sumbaga? Tidak. Jawab Kasada dengan serta-merta meskipun sebenarnya memang demikian. Bukankah sudah aku katakan sejak belum terjadi persoalan dengan Sumbaga itu, bahwa aku hanya akan bermalam satu malam saja? Aku tidak dapat mengabaikan kegelisahan para pemimpin kelompok itu. Mereka tidak akan gelisah. Kau adalah seorang yang pilih tanding. Para pemimpin kelompokmu tahu bahwa kau dapat melindungi dirimu sendiri, berkata jangkung. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku belum dapat mengambil keputusan. Tetapi baiklah kita pergi ke Padang Perdu. Kita pulang dahulu mengambil kuda, berkata jangkung. Keduanya pun kemudian telah meninggalkan pasar yang ramai itu. Namun mereka tidak melihat sepasang metu yang memandangi mereka dari sela-sela banyak orang. Ternyata Sumbaga masih berada di pasar. Ia memang kebingungan kemana ia harus pergi. Ia tidak dapat begitu saja pulang, karena keluarganya tentu akan segera menghubungi Kirangga di Payuda lagi. Namun dalam pada itu, di luar sadarnya, sepasang mata Sumbaga itu masih juga nampak basah. Sekali-sekali ia mengusap matanya dengan lengan bajunya. Begitu kecewa ia menghadapi kenyataan itu, maka hatinya yang sebenarnya memang lemah, terasa bagaikan terkoyak-koyak. Tetapi Sumbaga memang sudah bertekad untuk meninggalkan rumah Kirangga di Payuda yang baginya tidak lebih dari neraka yang selalu menyiksanya. Sumbaga tahu bahwa Kirangga dan Nyirangga di Payuda, bahkan jangkung dan riris bersikap baik kepadanya. Bahkan ia sudah diakunya sebagai keluarga sendiri. Namun kenyataan yang dihadapinya ternyata terlalu pahit. Terima kasih telah menonton!